Kota Angin Berawan Sangat Sunyi Mata Ketakutan Semua Orang Tertuju Pada Feng Wuchen Penilaian Semua Orang Terhadap Feng Wuchen Adalah Iblis Raksasa, Penjahat Jauh Di Langit, Waktu Terasa Melambat Tiga Energi Keterampilan Beladiri Yang Digunakan Lian Xing Perlahan-lahan Hancur Dan Berubah Menjadi Titik Cahaya Yang Tak Terhitung Jumlahnya Yang Perlahan Menghilang Dia Mencoba Yang Terbaik Untuk Menggunakan Teknik Beladirinya Tetapi Dia Tidak Bisa Menyakiti Feng Wuchen Sebaliknya, Dia Dikalahkan Oleh Teknik Beladiri Feng Wuchen Dia Bahkan Tidak Bisa Menahan Satu Pukulan Pun Kekuatan Feng Wuchen Bisa Menghancurkan Lian Xing Bahkan Seorang Pejuang Di Alam Surga Tingkat Pertama Bukanlah Tandingannya Itu Menunjukkan Betapa Menakutkannya Feng Wuchen Di Alam Surgawi Tingkat Ketujuh Tentu Saja, Alasan Mengapa Feng Wuchen Bisa Mengeluarkan Kekuatan Mengerikan Seperti Itu Sepenuhnya Karena Senjata Peri Yang Lebih Kuat Daripada Senjata Peri Tingkat Tinggi Tanpa Bantuan Senjata Kuasi Ilahi Kekuatan Tempur Feng Wuchen Tidak Dapat Mencapai Tingkat Yang Begitu Mengerikan Hanya Dengan Kekuatan Pemusnahan Dunia Sangat Kejam Apakah Dia Menggunakan Teknik Beladiri Tingkat Bumi Tingkat Tinggi Kekuatan Itu Terlalu Buruk Seorang Prajurit Di Alam Surga Tingkat Kedua Berkata Dengan Ngeri Wajahnya Pucat Bocah Itu Hanyalah Seorang Penjahat Ini Gila Dalam Sekejap Mata Dia Menghancurkan Teknik Beladiri Guruli Prajurit Lain Di Alam Surga Berkata Dengan Suara Gemetar Wajahnya Penuh Ketakutan Penempaan Tingkat Enam Kekuatan Sarung Tinju Miliknya Sangat Buruk Seru Pandai Besi Tingkat Lima Beberapa Menit Berlalu Di Langit Masih Ada Riak Energi Yang Menghancurkan Ruang Hampa Suara Teredam Berlanjut Satu Demi Satu Wajah Lian Xing Tampak Kusam Dan Tubuhnya Tidak Bergerak Kekuatan Feng Wuchen Sangat Mengejutkannya Satu Pukulan Lagi Feng Wuchen Berkata Tanpa Ekspresi Menatap Lian Xing Dengan Mata Dingin Ledakan Engah Setelah Mengatakan Itu Feng Wuchen Meninju Lian Xing Yang Dalam Keadaan Linglung Sepertinya Tidak Menyadarinya Dengan Ledakan Dia Mengeluarkan Setegup Darah Di Tempat Tubuhnya Terbang Seperti Bola Meriam Satu Pukulan Satu Pukulan Membuat Seorang Pejuang Di Alam Surga Memuntahkan Darah Hai Pada Saat Ini Penduduk Kota Kludiwin Akhirnya Bereaksi Masing-Masing Dari Mereka Tersentak Neri Hanya Dengan Melihatnya Saja Sudah Membuat Orang Merasa Seolah-olah Seluruh Tubuh Mereka Akan Hancur Belum Lagi Lian Xing Telah Terkena Pukulan Yang Kuat Apakah Tuan Li Akan Kalah? Apakah Alam Surgawi Tingkat Ketujuh Benar-Benar Memiliki Kekuatan Yang Begitu Menakutkan? Aku Pasti Sedang Bermimpi Ini Sudah Berakhir Bahkan Guru Li Bukanlah Tandingannya Jika Guru Li Kalah Bagaimana Dia Bisa Menghadapi Orang Lain Di Masa Depan? Banyak Kultifator Berdiskusi Dengan Neri Pukulan Feng Wuchen Membangunkan Lian Xing Meskipun Lukanya Tidak Serius Rasa Sakit Di Dadanya Membuat Li Yan Xing Marah Sebagai Seorang Pejuang Alam Surga Dia Dipukuli Hingga Meludahkan Darah Oleh Seorang Junior Di Alam Surgawi Tingkat Ketujuh Bagaimana Dia Bisa Menyelamatkan Mukanya? Li Yan Xing Dipenuhi Amarah Dan Matanya Merah Alasannya Perlahan Ditelan Oleh Amarahnya Saat Niat Membunuh Yang Mengerikan Memenuhi Udara Bocah Busuk Jika Aku Tidak Membunuhmu Aku Bersumpah Aku Bukan Manusia Li Yan Xing Meraung Marah Wajah Lamanya Dipenuhi Pembulu Darah Dan Penampilannya Sangat Menakutkan Berdengung Kekuatan Jiwa Bela Diri Diaktifkan Sepenuhnya Oleh Li Yan Xing Momentumnya Melonjak Pesat Kekuatan Li Yan Xing Terus Melonjak Cahayanya Menyilaukan Dan Menerangi Ruang Hampa Mengaktifkan Kekuatan Jiwa Bela Diri Nafas Li Yan Xing Menjadi Sangat Keras Aliran Udara Di Ruang Itu Tersebar Jiwa Bela Diri Singa Surgawi Tidak Heran Itu Sangat Kuat Feng Wuchen Sedikit Mengernyit Dia Tidak Berani Meremehkannya Mengaum Li Yan Xing Meraung Dan Auman Singa Surgawi Pun Terdengar Sungguh Menakjubkan Dan Sangat Menakutkan Saya Ingin Melihat Apakah Anda Memiliki Kekuatan Alam Surga Tingkat Kedua Tapi Sayang Sekali Itu Bukan Teknik Bela Diri Panggung Bumi Li Yan Xing Meraung Dan Dengan Gila-Gilaan Mengaktifkan Kekuatannya Tangannya Membentuk Cetakan Dan Momentumnya Melonjak Teknik Bela Diri Tahap Mendalam Kelas Unggul Cakar Singa Yang Marah Li Yan Xing Meraung Dengan Keras Telapak Tangannya Ditekuk Menjadi Cakar Dan Melambai Dengan Liar Wah Berdengung Cakar Energi Besar Setinggi Seribu Kaki Membawa Kekuatan Untuk Merobek Kehampaan Dan Dengan Gila-Gilaan Bergegas Menuju Feng Wuchen Kemanapun Ia Melewatinya Kekosongan Yang Berada Dalam Kondisi Pemulihan Kembali Terkoyak Cakar Singa Marah Yang Digunakan Li Yan Xing Sangat Cocok Dengan Jiwa Bela Diri Singa Surgawi Kekuatan Yang Meletus Sangat Kejam Feng Wuchen Mengeluarkan Pedang Dewa Naga Itu Juga Merupakan Penempaan Tingkat 6 Dan Juga Merupakan Senjata Surgawi Kelas Unggul Terlebih Lagi Itu Adalah Senjata Surgawi Dengan Jiwa Senjata Senjata Surgawi Senjata Surgawi Lainnya Anak Ini Sebenarnya Memiliki Dua Senjata Surgawi Senjata Surgawi Kelas Unggul Unggul Apa Latar Belakang Anak Ini Itu Terlalu Menakutkan Melihat Feng Wuchen Mengeluarkan Pedang Dewa Naga Semua Orang Yang Hadir Kembali Gempar Mengejutkan Sangat Mengejutkan Senjata Surgawi Sudah Cukup Untuk Menakuti Mereka Feng Wuchen Sekali Lagi Mengeluarkan Senjata Surgawi Kelas Unggul Hal Itu Sangat Menakutkan Mereka Sehingga Tiga Jiwa Dan Tujuh Roh Mereka Hancur Dia Sebenarnya Memiliki Senjata Surgawi Wajah Lian Xing Penuh Ketakutan Dia Merasa Akan Mati Lemas Teknik Pedang Ilusi Ilusi Sembilan Surga Feng Wuchen Meraung Dan Aura Besar Meledak Esensi Pedang Mengerikan Memenuhi Udara Dan Susunan Berwarna Merah Darah Muncul Di Bawah Kakinya Darah Ki Mendidih Dan Tanda Merah Darah Misterius Terbang Ki Darah Masih Melekat Di Sekitar Tubuh Feng Wuchen Dan Akhirnya Energi Merah Darah Yang Merusak Melonjak Ke Langit Teknik Pedang Kelas Menengah Kelas Bumi Lian Xing Sangat Ketakutan Dan Tubuhnya Gemetar Merasakan Esensi Pedang Feng Wuchen Yang Mengerikan Banyak Penonton Berseru Teknik Beladiri Kelas Bumi Yang Lain Suara Mendasing Berdengung Seiring Dengan Raungan Feng Wuchen Energi Berwarna Merah Darah Mengembun Menjadi Pedang Berwarna Merah Darah Di Bawah Kendali Feng Wuchen Ia Melesat Seperti Kilat Menggambar Bayangan Panjang Berdarah Melihat Pedang Berwarna Merah Darah Yang Kuat Semua Orang Di Kota Angin Berawan Merasa Bahwa Akhir Dunia Akan Datang Bagaimana Ini Mungkin Semua Teknik Beladiri Yang Diagunakan Berasal Dari Kelas Bumi Para Prajurit Alam Surga Semuanya Tercengang Dan Masing-Masing Terasa Lebih Menakutkan Dibandingkan Yang Lain Seseorang Berkata Dengan Ngeri Gemuruh Engah Detik Berikutnya Dua Kekuatan Mengerikan Itu Bertabrakan Dengan Sengit Dan Meledak Seketika Energi Mengerikan Menyapu Dan Lian Xing Memuntahkan Darah Lagi Dia Tidak Tahan Dengan Kekuatan Cahaya Pedang Yang Mengerikan Di Sisi Lain, Feng Wuchen Tampak Pucat, Tapi Dia Tidak Terluka Kekuatan Pancaran Pedang Jelas Menghancurkan Cakar Energi Lian Xing Tentu Saja, Kekuatan Lian Xing Masih Buruk Jika Feng Wuchen Tidak Memiliki Tubuh Yang Kuat, Dia Akan Terluka Berdengung Riak Energi Destruktif Menyapu Dengan Liar, Seperti Angin Kencang Tingkat 12, Menutupi Ruang Hampa Ribuan Kaki Kekosongan Itu Terus Bergetar, Seolah-olah Akan Runtuh Kapan Saja Tuan Li Terluka Lagi, Kekuatannya Tidak Sebanding Dengan Orang Itu Terlalu Mengerikan, Orang Itu Terlalu Mengerikan Tuan Li Pasti Akan Kalah Dia Sama Sekali Tidak Bisa Mengalahkan Orang Itu Kekalahan Adalah Hal Kedua Saya Khawatir Orang Itu Tidak Akan Membiarkan Guru Li Pergi Banyak Penonton Berdiskusi Dengan Ngeri Saat Ini, Li Yan Xing Terluka Parah Dan Auranya Melemah Dia Mencoba Yang Terbaik, Dan Kekuatan Jiwa Bela Diri Diaktifkan Tetapi Dia Masih Tidak Bisa Mengalahkan Feng Wuchen Semua Orang Sangat Yakin Bahwa Li Yan Xing Akan Kalah 642 Sekali Lagi, Cedera Li Yan Xing Semakin Parah Mustahil, Benar-Benar Mustahil Li Yan Xing, Yang Terluka Parah, Merasa Frustrasi Dan Meraung Liar Bagaimana Mungkin Li Yan Xing, Seorang Pejuang Di Alam Surga Tingkat Pertama Dikalahkan Oleh Seorang Pejuang Di Alam Makhluk Surgawi Tingkat Ketujuh Li Yan Xing Memiliki Prestise Yang Tinggi Di Kota Angin Berawan Dan Dia Juga Seorang Alkemis Tingkat 6 Semakin Tinggi Status Seseorang, Semakin Ingin Menyelamatkan Mukanya Li Yan Xing Adalah Orang Seperti Itu Li Yan Xing Kehilangan Seluruh Wajahnya Setelah Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Terluka Parah Li Yan Xing Sangat Marah Dan Kehilangan Akal Sehatnya Bagaimana Aku, Seorang Pejuang Di Alam Surga, Bisa Dikalahkan Oleh Seorang Junior Di Alam Makhluk Surgawi Benar-Benar Mustahil Li Yan Xing Meraung Liar Dan Tampak Menakutkan Dia Segera Mengeluarkan Ramuan Dan Menelannya Ramuan Pengamuk Tingkat 6 Wajah Feng Wuchen Sedikit Berubah Feng Wuchen Sekilas Mengenali Ramuan Yang Diambil Li Yan Xing Itu Bisa Sangat Meningkatkan Kekuatan Orang Yang Meminumnya Dalam Waktu Singkat Dan Membuatnya Benar-Benar Gila Tuan Li Menelan Pil Tingkat 6 Itu Berserker Eliksir Itu Bisa Meningkatkan Kekuatan Dalam Sekejap Tuan Li Sudah Gila Semuanya Berhati-Hatilah Banyak Praktisi Yang Menyaksikan Pertempuran Itu Semakin Ketakutan Seorang Pejuang Di Alam Surga Menelan Ramuan Berserker Tingkat 6 Untuk Menghadapi Seorang Junior Di Alam Makhluk Surgawi Tingkat Ketujuh Sayang Sekali Berdengung Kekuatan Mengerikan Tiba-Tiba Keluar Dari Tubuh Li Yan Xing Auranya Meningkat Pesat Aura Li Yan Xing Kembali Ke Puncaknya Dalam Sekejap Kekuatannya Sangat Dahsyat Dan Menggemparkan Dunia Bajingan Pergi Ke Neraka Li Yan Xing Meraung Dengan Liar Tangannya Membentuk Cetakan Dan Kekuatan Kekerasan Terus Berkumpul Teknik Bela Diri Kelas Menengah Panggung Bumi Bila Api Langit Dan Bumi Li Yan Xing Meraung Dengan Liar Kekuatan Seluruh Tubuhnya Berkumpul Di Lengan Kanannya Kekuatan Mengerikan Itu Mencekik Bang Berdengung Api Samadi Sejati Diaktifkan Dan Diintegrasikan Kedalam Lengan Kanannya Energi Dan Auranya Bangkit Kembali Dan Menjadi Semakin Mengerikan Wah Berdengung Li Yan Xing Tiba-Tiba Melambaikan Tangannya Dan Pedang Energi Api Sepanjang Seribu Kaki Ditembakkan Aura Mengerikannya Menggetarkan Jiwa Kemanapun Ia Melewatinya Ia Menghasilkan Pelangi Sepanjang Sepuluh Ribu Mil Kekuatannya Sangat Dahsyat Dan Memiliki Kekuatan Untuk Menghancurkan Dunia Keterampilan Bela Diri Tingkat Bumi Ini Adalah Kartu Truf Guru Li Seru Seseorang Tuan Li Mempertaruhkan Nyawanya Setelah Efek Berserkpil Hilang Begitu Anda Mendapat Serangan Balasan Konsekuensinya Tidak Akan Terpikirkan Kata Orang Lain Dengan Ngeri Semuanya Ayo Pergi Kekuatan Ini Terlalu Menakutkan Kami Tidak Dapat Menahannya Orang Lain Berteriak Ketakutan Dan Banyak Orang Mulai Mundur Ke Kejauhan Saat Semua Orang Panik Niat Pedang Yang Sangat Menakutkan Tiba-Tiba Muncul Dari Tubuh Feng Wuchen Berdengung Feng Wuchen Mendorong Kekuatan Pemusnahan Dunia Hingga Batasnya Cahaya Darah Membubung Ke Langit Dan Auranya Membubung Ke Langit Segala Sesuatu Dalam Jarak Seratus Ribu Kaki Ditutupi Oleh Cahaya Darah Aura Yang Mendominasi Menyapu Seluruh Area Membuat Orang Merasa Tak Terkalahkan Pada Saat Ini Kerumunan Yang Ketakutan Sekali Lagi Memandang Feng Wuchen Dengan Kaget Ini Aura Macam Apa Ini Apakah Dia Memiliki Keterampilan Bela Diri Yang Lebih Kuat Mengapa Ini Terasa Lebih Menakutkan Dari Sebelumnya Dia Masih Menahan Diri Bagaimana Ini Mungkin Semua Orang Yang Hadir Sangat Ketakutan Mereka Sangat Terkejut Dengan Kekuatan Mengerikan Feng Wuchen Bahkan Wajah Tuali Yan Xing Yang Marah Menunjukkan Ekspresi Tidak Percaya Hatinya Terkejut Melebihi Kata-Kata Teknik Pedang Pemadaman Jiwa Memadamkan Jiwa Dan Menangis Hantu Feng Wuchen Berteriak Dia Memegang Pedang Dewa Naga Dengan Kedua Tangannya Dan Menyapukannya Dengan Aura Yang Mendominasi Saat Ini Feng Wuchen Seperti Dewa Perang Dari Surga Kesembilan Dia Agung Dan Mendominasi Suara Mendasing Berdengung Cahaya Pedang Berwarna Merah Darah Sepanjang Seribu Kaki Meledak Dengan Aura Destruktif Langit Dan Bumi Ditutupi Oleh Cahaya Merah Darah Itu Sangat Mempesona Semua Orang Tertutupi Oleh Lampu Merah Darah Dimanapun Cahaya Pedang Yang Menakutkan Itu Lewat Ruang Hampa Sepertinya Runtuh Ini Apakah Ini Seni Surgawi Pembangkit Tenaga Listrik Di Alam Surga Tingkat Ketiga Terkejut Tubuhnya Tidak Bisa Menahan Gemetar Melihat Cahaya Pedang Yang Menakutkan Di Ruang Hampa Dan Aura Yang Mendominasi Semua Orang Ketakutan Pada Saat Ini Waktu Seolah Berhenti Ruangan Itu Sangat Sunyi Gemuruh Berdengung Detik Berikutnya Cahaya Pedang Penghancur Bertabrakan Dengan Flaming Blade Dan Meledak Suara Yang Menggemparkan Bumi Langsung Memecah Kesunyian Energi Destruktif Berubah Menjadi Lingkaran Energi Dan Menyebar Ruang Kosong Itu Runtuh Satu Demi Satu Kekuatan Penghancurnya Sangat Mengerikan Semua Orang Melihat Ke Ruang Hampa Dengan Ngeri Wajah Mereka Sepucat Kertas Yang Pemalu Sangat Ketakutan Sehingga Mereka Bahkan Tidak Bisa Membedakan Antara Air Mata Dan Lendir Flaming Blade Milik Li Yan Xing Langsung Hancur Itu Tidak Bisa Menahan Satu Pukulan Pun Perlindungan Esensi Sejati Melihat Riak Energi Mengerikan Menyebar Li Yan Xing Panik Dan Berteriak Keras Ledakan Retakan Lingkaran Energi Yang Menyebar Belum Mengenai Juba Energi Li Yan Xing Itu Baru Saja Mendekat Tapi Juba Energinya Sudah Penuh Dengan Retakan Akhirnya, Dengan Suara Retakan Li Yan Xing Mengeluarkan Setegup Darah Dan Terbang Keluar Suara Mendesing Berdengung Saat Li Yan Xing Terbang Cahaya Pedang Berdarah Tiba-Tiba Muncul Dari Pusat Ledakan Itu Adalah Cahaya Pedang Feng Wu Chen Yang Tanpa Ampun Menyerbu Ke Arah Li Yan Xing Pada Saat Ini Hati Li Yan Xing Dipenuhi Ketakutan Dia Menyadari Betapa Menakutkannya Feng Wu Chen Dia Tidak Bisa Menghadapinya Sama Sekali Li Yan Xing Telah Terluka Parah Berkali-Kali Bahkan Dengan Budidaya Alam Surga Dia Tidak Dapat Menghidupi Dirinya Sendiri Jika Dia Terluka Parah Oleh Cahaya Pedang Ini Lagi Dia Takut Dia Akan Kehilangan Nyawanya Menyelamatkan Nyawanya Lebih Penting Li Yan Xing Tidak Terlalu Peduli Tang Chong, Ayo Cepat Li Yan Xing Yang Ketakutan Meraum Dengan Marah Dan Cemas Tang Chong Berada Di Alam Surga Tingkat Ketiga Kekuatannya Jauh Di Atas Li Yan Xing Namun, Ketika Dia Menyerang Batas Ling Xiao-Siao Dia Menderita Kekuatan Batas Yang Mengerikan Dan Terluka Parah Suara Mendesing Namun, Tang Chong Tetap Mengambil Tindakan Sosoknya Melintas Dan Mendatangi Li Yan Xing Dalam Sekejap Membawanya Pergi Suara Mendesing Boom, Boom, Boom Cahaya Pedang Menyapu Seluruhnya Kemana Pun Ia Melewatinya Puluhan Ribu Gunung Runtuh Kekuatannya Sangat Mengerikan Jika Tang Chong Terlambat Selangkah Li Yan Xing Akan Terlempar Menjadi Kabut Berdarah Oleh Cahaya Pedang Melihat Kehancuran Sejumlah Besar Gunung Yang Mengjulang Tinggi Di Kejauhan Tang Chong Terkejut Seni Surgawi Sangat Menakutkan Apakah Kamu Pikir Kamu Bisa Bertahan Feng Wuchen Berkata Dengan Dingin Kekuatan Batinnya Yang Sombong Telah Mengunci Li Yan Xing Oh Tidak, Li Yan Xing Terkejut Ledakan Engah Kekuatan Batin Yang Sombong Membombardir Li Yan Xing Dengan Ganas Jiwanya Terluka Parah Dan Li Yan Xing Memuntahkan Seteguk Darah Lagi Li Yan Xing, Yang Terluka Parah Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Menahan Kekuatan Spiritual Wal Feng Wuchen Jiwanya Terluka Parah Dan Mati Di Tempat Tuan Li Tang Chong Sangat Ketakutan Dan Memandang Li Yan Xing Dengan Ngeri Tang Chong Tidak Bisa Merasakan Nafas Li Yan Xing 643 Li Yan Xing, Seorang Ahli Alkimia Dari Satu Generasi, Telah Jatuh Ruangan Menjadi Tenang, Dan Kota Angin Berawan Menjadi Sunyi Riak Energi Yang Menutupi Ruang Hampa Juga Berangsur-Rangsur Menghilang Semua Orang Kaget Dan Tercengang Tubuh Mereka Kaku, Seolah Pemandangan Itu Membeku Untuk Sesaat, Suasana Di Ruangan Itu Terasa Sedikit Aneh Tuan Li Sudah Mati Tang Chong Tercengang Li Yan Xing Sudah Meninggal Eleve Wan Dari Alam Surga Mati Di Tangan Eleve Tujuh Dari Alam Surgawi Kekuatan Yang Menantang Surga, Teknik Seni Beladiri Yang Menantang Surga, Dan Kekuatan Yang Luar Biasa Untuk Menghancurkan Lawan Teknik Seni Beladiri Tingkat Bumi, Seni Surgawi, Senjata Peri, Dan Teknik Serta Senjata Seni Beladiri Kuat Lainnya Semuanya Menunjukkan Kekuatan Dahsyat Feng Wuchen Li Yan Xing Hancur Total Dan Tidak Punya Kesempatan Untuk Membalikkan Keadaan Feng Wuchen Menggerakkan Pikirannya, Dan Pedang Dewa Naga, Sarung Tinju, Dan Baju Besikilin Kembali Ketubuhnya Kekuatan Sombong Juga Tertahan Dia Mengeluarkan Triple Eliksir Tujuh Dewa Dan Menelannya Untuk Mengisi Kembali Esensi Vital Yang Dikonsumsinya Dalam Pertempuran Ini, Feng Wuchen Memberikan Segalanya Teknik Seni Beladiri Yang Kuat Muncul Satu Demi Satu, Yang Menghabiskan Banyak Energi Wajah Feng Wuchen Pucat Saat Ini, Dan Dia Terlihat Sedikit Lemah Ayo Pergi, Feng Wuchen Memandang Ling Xiao Xiao Dan Yang Lainnya, Dan Berkata Dengan Acuh Tak Acuh, Memecah Keheningan Terlebih Dahulu Feng Wuchen Dan Kelompoknya Datang Kesini Untuk Wu Huo, Dan Kota Angin Berawan Hanyalah Tempat Istirahat Tuan Li Terbunuh Dia, Siapa Mereka? Wanita Itu Memiliki Apotheosis Barrier, Dan Anak Laki-Laki Itu Dapat Membunuh Seorang Pejuang Alam Surga Itu Terlalu Menakutkan, Seorang Prajurit LF1 Dari Alam Surga Membunuh Seorang Prajurit LF1 Dari Alam Surga Tidak Lama Setelah Feng Wuchen Dan Kelompoknya Pergi, Orang-Orang Di Kota Angin Berawan Terbangun Dari Kepanikan Mereka Dalam Sekejap, Terjadi Keributan Di Kota Angin Berawan Meskipun Mereka Tidak Mengetahui Identitas Feng Wuchen, Mereka Dapat Menebak Bahwa Feng Wuchen Memiliki Latar Belakang Yang Hebat Karena Itu, Tidak Ada Yang Berani Menghentikan Kepergian Feng Wuchen Dan Kelompoknya Li Yan Xing, Tuan Li Terbunuh Tuan Li Sudah Mati Di Kota Angin Berawan, Orang-Orang Berteriak Ketakutan, Seolah-olah Mereka Ingin Seluruh Benua Mengetahuinya Berita Kematian Li Yan Xing Menyebar Bagaikan Api Dari Kota Angin Berawan Kekuatan Dan Kota-Kota Di Sekitar Pegunungan Binatang Ajaib Semuanya Menerima Berita Itu Sesegera Mungkin Mereka Semua Sangat Ketakutan Hingga Wajah Mereka Dipenuhi Keterkejutan Dan Ketidakpercayaan Surgawi Tingkat Ketujuh Membunuh Guru Li Bagaimana Ini Mungkin? Guru Li Berada Di Alam Surga Tingkat Pertama Apa? Apa Katamu? Grandmaster Li Dibunuh Oleh Seorang Junior Di Tingkat Ketujuh Dari Heaven Tier Ada Juga Artefak Abadi Siapa Yang Punya Kekuatan Sebesar Itu? Tidak Mungkin Bagi Seorang Pejuang Di Puncak Alam Surgawi Tingkat Ketujuh Untuk Membunuh Seorang Pejuang Surgawi Tingkat Ketujuh Untuk Sementara Waktu, Para Praktisi Dari Pasukan Dan Kota Sekitarnya Terkejut Mereka Tidak Dapat Membayangkan Bahwa Seorang Junior Di Alam Surgawi Tingkat Ketujuh Dapat Membunuh Seorang Atasan Di Alam Surga Tak Satupun Dari Mereka Mengetahui Nama Pemuda Yang Membunuh Lian Xing Sekalipun Mereka Penasaran, Mereka Tidak Tahu Kemana Mencarinya Berita Kematian Lian Xing Menarik Perhatian Banyak Pejuang Di Alam Surgawi Dan Alam Surga Sebagian Besar Pakar Kuat Ini Berasal Dari Berbagai Kekuatan Di Wilayah Tyron Mereka Bukan Dari Kekuatan Sekitar Seorang Pejuang Di Alam Surgawi Tingkat Ketujuh Membunuh Seorang Pejuang Di Alam Surga Tingkat Pertama Ini Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Dilakukan Oleh Seorang Jenius Bahkan Seorang Super Jenius Pun Tidak Dapat Melakukannya Oleh Karena Itu, Mereka Diam Diam Menebak Dari Kekuatan Mana Feng Wuchen Di Wilayah Tyron Berasal Di Saat Yang Sama, Setelah Mengetahui Beritanya, Kemunculan Senjata Peri Dan Mantra Peri Membuat Mereka Serakah Kini, Mereka Mulai Mencari Keberadaan Feng Wuchen Dan Kelompoknya Belum Lagi Mantra Peri Dan Senjata Peri, Bahkan Godaan Teknik Beladiri Panggung Bumi Pun Sangat Luar Biasa Setelah Meninggalkan Kota Angin Berawan, Feng Wuchen Dan Kelompoknya Pergi Ke Kota Lain Dan Membeli Beberapa Ramuan Berharga Dari Banyak Praktisi Feng Wuchen Membeli Ramuan Ini Untuk Memurnikan Pil Penyembuhan Yang Lebih Kuat Dan Pil Pemulihan Esensi Asli Dengan Peningkatan Budidaya Mereka, Pil Pemulihan Hebat Penggabungan Darah Dan Pil Kelahiran Tiga Dewa Tujuh Dewa Hanyalah Pil Kelas Lima Efeknya Telah Sangat Berkurang Untuk Alam Surgawi Oleh Karena Itu, Feng Wuchen Perlu Menyempurnakan Pil Penyembuhan Dan Pil Pemulihan Esensi Asli Yang Lebih Kuat Setelah Membeli Tanaman Obat, Feng Wuchen Dan Kelompoknya Memulai Perjalanan Mereka Ke Jurang Utara Mengaum Saat Melewati Pegunungan Binatang Ajaib, Auman Banyak Binatang Buas Ganas Bisa Terdengar Itu Menakutkan Binatang Buas Sengit Tingkat Lima Dan Tingkat Kenam Namong San Terkejut Liu Qing Yang Terkejut Pegunungan Binatang Ajaib Di Daratan Jauh Lebih Kuat Daripada Yang Ada Di Kekaisaran Yan Huo Kita Yang Terkuat Di Pegunungan Binatang Ajaib Di Wilayah Tairan Hanya Berada Di Tingkat Kedelapan Binatang Buas Ganas Di Wilayah Suan Utara Sangat Menakutkan Bahkan Ada Binatang Buas Ganas Tingkat Sembilan Piton Api Es Adalah Yang Paling Kuat Darah Jade Bodi Dibesarkan Olehnya Ling Xiao Xiao Terkekeh Kakak Feng, Sepertinya Kita Harus Pergi Ke Pegunungan Binatang Ajaib Di Domain Suan Utara Jika Kita Punya Waktu Bodi Giyok Darah Adalah Barang Bagus Liu Qing Yang Berkata Dengan Penuh Semangat Feng Wuchen Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Mari Kita Bicarakan Hal Ini Ketika Kita Punya Waktu Kita Harus Pergi Ke Domain Suan Utara Ice Flame Piton Bukan Hanya Fierce Beast Ini Adalah Fierce Beast Kuno Penindasan Terhadap Garis Keturunan Klan Naga Dan Klan Phoenix Iblis Surgawi Tidak Jelas Ini Sangat Berbahaya Bahkan Prajurit Rilem Semidewa Harus Berhati-Hati Saat Menghadapi Ice Flame Piton Ice Flame Piton Tingkat Sembilan Sebanding Dengan Prajurit Rilem Semidewa Ling Xiao Menambahkan Wus Feng Wuchen Dan Kelompoknya Terbang Menuju Jurang Utara Mereka Begitu Cepat Hingga Menghilang Ke Langit Dalam Sekejap Mata Setelah Lebih Dari Dua Jam Feng Wuchen Dan Kelompoknya Terbang Dengan Kecepatan Penuh Dan Tiba Di Pinggiran Norteran Abis Jurang Utara Sangat Luas Dan Tidak Terbatas Itu Adalah Pegunungan Primitif Yang Terdiri Dari Pegunungan Megah Apakah Ini Jurang Utara? Yi Tian Xing Bertanya Sambil Melihat Sekeliling Pegunungan Feng Wuchen Melihat Peta Itu Dan Berkata Seharusnya Begitu Liu Qingyang Melihat Peta Dan Bertanya Saudara Feng, Hanya Ada Tanda Di Peta Bagaimana Kita Menemukan Pegunungan Sebesar Itu? Feng Wuchen Berkata Meskipun Hanya Ada Tanda Seharusnya Tidak Sulit Menemukannya Saya Tidak Tahu Apakah Kekuatan Kuno Dapat Merasakannya Kakak Feng, Haruskah Kita Berpisah Dan Mencari? Ling Xiao Bertanya Feng Wuchen Berkata Jangan Khawatir Ayo Masuk Lebih Dalam Saya Akan Menggunakan Energi Pemadam Dunia Untuk Merasakannya Jika Saya Bisa Merasakannya Kita Tidak Perlu Membuang Terlalu Banyak Waktu Feng Wuchen Dan Kelompoknya Terbang Lebih Jauh Ke Jurang Utara Pada Saat Yang Sama Mereka Menggunakan Energi Pemadam Dunia Untuk Merasakannya Ketika Mereka Terbang Lebih Dalam Mereka Mencoba Merasakannya Berharap Merasakan Jejak Aura Aneh Hall Master Norteren Abis Kaya Akan Ki Spiritual Saya Tidak Bisa Merasakan Aura Lainnya Yi Tian Xing Mengerutkan Kening Ling Xiao Xiao Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Saya Juga Tidak Bisa Merasakannya Semua Orang Terbang Lebih Jauh Ke Abis Utara Mereka Tidak Dapat Merasakan Apapun Di Sepanjang Jalan Tidak Ada Aura Di Seluruh Jurang Utara 644 Saudara Feng, Bisakah Kamu Merasakannya? Di Kedalaman Jurang Utara, Feng Wuchen Telah Merasakan Dengan Cermat Selama Beberapa Menit Liu Qingyang Mau Tidak Mau Bertanya Feng Wuchen Perlahan Membuka Matanya Dan Menggelengkan Kepalanya Saya Tidak Bisa Merasakannya Feng Wuchen Sekarang Berada Di Puncak Alam Surgawi Tingkat Ketujuh Jangkauan Penginderaannya Cukup Untuk Mencakup Puluhan Ribu Meter Tetapi Dia Tidak Dapat Merasakan Apapun Apakah Tidak Ada Apa-Apa? Liu Qingyang Tersenyum Pahit Saudara Feng, Ayo Kita Coba Tempat Lain, Kata Ling Xiao-Siao Jurang Utara Sangat Luas Mereka Tidak Dapat Membuat Kesimpulan Setelah Mencobanya Sekali Harta Karun Itu Harus Berada Di Tengah Atau Di Tempat Terpencil Feng Wuchen Menganggu Mereka Hanya Mencoba Sekali Feng Wuchen Tidak Mau Menyerah Karena Mereka Ada Di Sini Mereka Harus Menjungkir Balikan Seluruh Jurang Utara Saat Feng Wuchen Dan Yang Lainnya Hendak Mengubah Lokasi Mereka Feng Wuchen Tiba-Tiba Mengerutkan Kening Dia Melirik Ke Puncak Gunung Tidak Jauh Di Sebelah Kiri Dan Berteriak Dengan Dingin, Siapa Di Sana? Ling Xiao-Siao, Liu Qingyang, Dan Yang Lainnya Tiba-Tiba Menjadi Serius Anak Baik, Kamu Tidak Sederhana Kamu Benar-Benar Bisa Merasakan Kehadiranku Suara Terkejut Datang Dari Puncak Gunung Yang Dilihat Feng Wuchen Saat Kata-Kata Itu Jatuh, Sesosok Tubuh Melintas Alam Surga Tingkat Kedelapan Feng Wuchen Mengerutkan Kening Dalam-Dalam Dia Bisa Melihat Sekilas Kultifasi Pria Itu Yang Menakutkan Ada Orang Kuat Di Jurang Utara Namong Zan Mengerutkan Kening Dan Terlihat Sangat Serius Jika Feng Wuchen Tidak Merasakannya Mereka Tidak Akan Menyadari Bahwa Ada Orang Kuat Yang Diam-Diam Mengawasi Mereka Pria Itu Tidak Lain Adalah Pang Suhwai Dari Suku Manusia Jahat Saudara Feng, Dia Dari Suku Manusia Jahat Ling Xiao-Siao Mengerutkan Kening Dan Wajah Cantiknya Menjadi Dingin Nafasnya Sama Dengan Pria Itu Terakhir Kali Beidou Yan Berkata Dengan Tegas Miau Qingcing Sedikit Mengernyit Dan Berkata Mengapa Suku Manusia Jahat Ada Di Sini? Apakah Dia Memiliki Tujuan Yang Sama Dengan Kita? Sangat Mungkin Liu Qingyang Sedikit Mengangguk Jadi, Itu Adalah Putri Suci Iblis Surgawi Tidak Heran Kamu Tahu Bahwa Aku Adalah Anggota Ras Manusia Jahat Pang Suhwai Tersenyum Dingin Senyuman Sinis Di Wajahnya Sangat Tidak Nyaman Sambil Menyilangkan Tangan Di Depan Dada Pang Suhwai Mencibir Sky Demon Scientist Demi Kebaikanmu Aku Akan Mengampuni Nyawamu Namun Aku Harap Kamu Dapat Segera Meninggalkan Tempat Ini Pang Suhwai Sangat Jelas Tentang Betapa Menakutkannya Identitas Ling Xiao-Siao Bahkan Jika Itu Hanya Ling Xiao-Siao Saja Dia Tetap Tidak Berani Memprovokasi Dia Ini Adalah Jurang Utara Bukan Suku Manusia Jahat Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Jika Aku Ingin Pergi Kemanapun Ling Xiao-Siao Menjawab Dengan Dingin Wajah Pang Suhwai Sedikit Merosot Sain Tes Aku Memberimu Wajah Karena Aku Takut Dengan Kekuatan Di Belakangmu Aku Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Aku Takut Padamu Jika Kamu Tidak Pergi Maka Aku Punya Banyak Cara Untuk Menghadapi Kalian Semua Kalian Sadar Bahwa Ini Adalah Jurang Utara Jadi Siapa Yang Akan Tahu Jika Aku Membunuhmu Anda Dapat Mencoba Ling Xiao-Siao Tidak Menunjukkan Rasa Takut Sebaliknya Senyuman Dingin Muncul Di Wajahnya Pang Suhwai Sedikit Mencibir Sain Tes Saya Pernah Mendengar Tentang Apa Yang Terjadi Di Gurun Tago Yang Berkobar Kemuliaan Jika Anda Tidak Pergi Maka Saya Dapat Memberikan Kontribusi Saya Tidak Sebodoh Pemimpin Besar Fuyang Saya Aku Sudah Menebak Identitasmu Kamu Pasti Feng Wuchen Orang Yang Mengalahkan Fuyang Jika Kamu Tidak Bodoh Kamu Tidak Akan Muncul Kata Feng Wuchen Acuh Tak Acuh Nak Jika Bukan Karena Batas Pendewaan Putri Suci Iblis Surgawi Membunuhmu Akan Semudah Menghancurkan Seekor Semut Pang Suhwai Memandang Feng Wuchen Dengan Jijik Jika Kultivasi Saudara Feng Dapat Mencapai Alam Surga Tingkat Kelima Maka Membunuhmu Semudah Membalikkan Tanganku Saya Tidak Perlu Mencapai Alam Surga Tingkat Kedelapan Ling Xiao Xiao Merespons Dengan Tegas Feng Wuchen Begitu Ling Xiao Xiao Selesai Berbicara Sebuah Suara Yang Sangat Terkejut Tiba-Tiba Terdengar Kemudian Sesosok Tubuh Muncul Dari Udara Tipis Ada Orang Lain Yi Tian Xing Mengerutkan Kening Apakah Itu Suku Fin? Namong Zhan Mengerutkan Kening Dalam-Dalam Saya Tidak Tahu Orang Ini Bersembunyi Dengan Sangat Baik Saya Tidak Bisa Melihat Kultivasinya Beidou Yan Menggelengkan Kepalanya Sedikit Namun Satu Hal Yang Pasti Kekuatan Orang Ini Sangat Menakutkan Orang Itu Tidak Lain Adalah Bai Li Yu Feng Feng Wuchen Memandang Bai Li Yu Feng Ini Adalah Wajah Yang Aneh Kemudian Dia Berkata Alam Surga Tingkat Ketujuh Alam Surga Tingkat Ketujuh Seru Liu Qingyang Dia Tidak Bisa Mempercayainya Bai Li Yu Feng Paling Banyak Beberapa Tahun Lebih Tua Dari Mereka Bagaimana Budidayanya Bisa Begitu Menakutkan? Tuan Muda Bai Li Kamu Juga Mengenalnya Pang Suhui Memandang Bai Li Yu Feng Dengan Sedikit Terkejut Bai Li Yu Feng Tidak Menjawab Dia Memandang Feng Wuchen Dan Sepertinya Sangat Tertarik Pada Feng Wuchen Pengabayan Bai Li Yu Feng Membuat Pang Suhui Merasa Sangat Malu Wajahnya Tiba-Tiba Menjadi Suram Dia Mengepalkan Tinjunya Sedikit Tapi Dia Tidak Berani Kehilangan Kesabaran Namun Cara Pang Suhui Menyapa Bai Li Yu Feng Membuat Feng Wuchen Dan Yang Lainnya Sedikit Mengernyit Tuan Kuil Hati-Hati Mereka Bersama Bisik Yi Tian Xing Tuan Muda Bai Li Ini Harusnya Lebih Kuat Liu Qing Yang Berkata Dengan Sungguh-Sungguh Feng Wuchen Tidak Mengatakan Apapun Dua Orang Di Depannya Muncul Di Norteren Abis Feng Wuchen Sepertinya Telah Menebak Sesuatu Apakah Kamu Tuan Muda Pertama Dari Keluarga Bai Li Baili Yu Feng Ling Xiao Xiao Bertanya Dengan Ragu Dia Sedikit Terkejut Orang Suci Iblis Surgawi Kita Pernah Bertemu Sekali Bai Li Yu Feng Sedikit Mengangguk Maafkan Aku Mungkin Ingatanku Buruk Ling Xiao Merasa Sedikit Malu Bai Li Yu Feng Memandang Feng Wuchen Dan Bertanya Apakah Anda Feng Wuchen Dari Akademi Sky Flame Di Kekaisaran Yan Huo Kamu Kenal Saya Feng Wuchen Memandang Bai Li Yu Feng Dengan Heran Feng Wuchen Yakin 100% Bahwa Dia Belum Pernah Melihat Bai Li Yu Feng Sebelumnya Sebelum Bai Li Yu Feng Dapat Berbicara Wajah Pang Suhui Menjadi Gelap Tuan Muda Bai Li Jangan Lupa Mengapa Kita Datang Ke Jurang Utara Ini Bukan Urusanmu Pergilah Bai Li Yu Feng Berkata Dengan Dingin Itu Adalah Nada Yang Sangat Memerintah Wajahnya Langsung Berubah Dingin Anda Pang Suhui Sangat Marah Dia Tidak Menyangka Bai Li Yu Feng Tidak Akan Memberinya Muka Dia Sangat Marah Sampai Paru-Parunya Akan Meledak Hem Bai Li Yu Feng Menatap Pang Suhui Dengan Tajam Ada Kilatan Niat Membunuh Berengsek Beraninya Kamu Berbicara Seperti Itu Padaku Bai Li Yu Feng Aku Tidak Akan Pernah Memaafkanmu Pang Suhui Sangat Marah Namun Dia Menahannya Dan Pergi Dalam Sekejap Setelah Pang Suhui Pergi Bai Li Yu Feng Berkata Jangan Salah Paham Kami Hanya Mitra Senyuman Tipis Muncul Di Wajah Bai Li Yu Feng Dia Berkata, Saya Mengenal Anda Karena Adik Laki-Laki Saya Dikalahkan Oleh Anda Dikalahkan Olehku Feng Wu Chen Tercengang Pada Awalnya Lalu, Dia Sepertinya Mengingat Sesuatu Dia Bertanya Dengan Heran Apakah Tian Ying Dari Akademi Sky Flame Adalah Adikmu Tian Ying, Liu Qingyang Dan Yang Lainnya Bingung Itu Benar Bai Li Yu Feng Mengangguk 645 Feng Wu Chen Memiliki Pemahaman Yang Baik Tentang Keluarga Bai Li Melalui Ingatan Dewa Naga Jahat Keluarga Bai Li Cukup Kuat Untuk Berdiri Bahu-Membahu Dengan Keluarga Yin Yang Namun, Keluarga Bai Li Berbeda Dari Keluarga Yin Yang Karena Mereka Saleh Sehingga Membentuk Kontras Yang Tajam Bocah Itu Kalah Darimu Dan Kehilangan Seluruh Semangat Juangnya Bai Li Yu Feng Menggelengkan Kepalanya Tanpa Daya Sepertinya Anda Sudah Mencerahkannya, Kata Feng Wu Chen Sambil Tersenyum Baka Tian Ying Bukan Hanya Kelas 8, Tapi Kelas 9 Alasan Mengapa Saya Membiarkan Dia Pergi Ke Akademi Api Langit Adalah Untuk Membuatnya Menderita Feng Wu Chen, Ketika Tian Ying Mempertaruhkan Nyawanya, Kecepatan Kultifasinya Menakutkan Dia Mungkin Akan Segera Melampauimu, Kata Bai Li Yu Feng Sambil Tersenyum Jika Dia Melampauiku, Biarlah Feng Wu Chen Mengangkat Bahu, Tidak Peduli Sama Sekali Benar, Feng Wu Chen, Saat Kamu Menggunakan Energi Kuno Tadi, Aku Merasakan Aura Ras Naga Apakah Kamu Anggota Ras Naga? Bai Li Yu Feng Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu Saya Memperoleh Garis Keturunan Ras Naga Secara Kebetulan, Feng Wu Chen Menjelaskan Dengan Sederhana Jadi Begitu, Bai Li Yu Feng Mengangguk Sedikit Dan Berpikir, Garis Keturunan Ras Naga Di Tubuh Feng Wu Chen Bahkan Lebih Murni Mungkin Telah Mencapai Tingkat Ilahi Kerjasama Apa Yang Kamu Sebutkan Tadi? Feng Wu Chen Bertanya, Feng Wu Chen Sangat Penasaran Dengan Kerjasama Antara Bai Li Yu Feng Dan Suku Manusia Jahat Setelah Hening Beberapa Saat, Bai Li Yu Feng Berkata, Kamu Menggunakan Energi Kuno Tadi Jika Aku Tidak Salah, Tujuanmu Datang Ke Norteran Abis Seharusnya Sama Dengan Tujuanku Gagak Api, Feng Wu Chen Bertanya Bai Li Yu Feng Mengangguk Dan Berkata Dengan Sungguh-Sungguh Benar, Suku Manusia Jahat Juga Mencari Crowfire Sepertinya Banyak Orang Yang Memiliki Informasi Tentang Crowfire Setelah Jedah, Bai Li Yu Feng Melanjutkan, Pang Suhwai Dan Saya Telah Mencari Di Norteran Abis Selama Lebih Dari Sebulan Tetapi Kami Belum Menemukan Apapun Kamu Belum Menemukan Apapun Selama Lebih Dari Sebulan Mendengar Kata-Kata Bai Li Yu Feng, Liu Qingyang Dan Yang Lainnya Tercengang Crowfire Tersembunyi Begitu Dalam Sepertinya Menemukan Crowflame Tidak Semudah Yang Kita Duga Feng Wu Chen Sedikit Mengernyit Api Hitam Adalah Api Kuno, Api Terkuat Di Dunia Tentu Tidak Mudah Untuk Menemukannya Kata Bai Li Yu Feng Dengan Sungguh-Sungguh Bai Li Yu Feng Memandang Feng Wu Chen Dan Berkata Namun, Jika Anda Memiliki Kekuatan Era Arcean Itu Akan Jauh Lebih Mudah Jauh Lebih Mudah? Apa Maksudmu? Feng Wu Chen Bertanya Bai Li Yu Feng Tersenyum Dan Berkata Saya Telah Mencari Di Jurang Utara Selama Lebih Dari Sebulan Saya Telah Menemukan Beberapa Tempat Yang Dapat Saya Bawa Untuk Anda Namun, Jika Kami Menemukan Api Hitam Kami Akan Mengandalkan Kemampuan Kita Sendiri Bagaimana? Feng Wu Chen Sangat Gembira Dan Setuju Tanpa Ragu-Ragu Tidak Masalah Melihat Feng Wu Chen Langsung Menyetujuinya Bai Li Yu Feng Tersenyum Dan Berkata Feng Wu Chen Sepertinya Kamu Sangat Percaya Diri Kamu Adalah Alkemis Kelas 6 Dan Aku Juga Jika Kamu Percaya Diri Maka Aku Juga Feng Wu Chen Tersenyum Alkemis Kelas 6 Liu Qingyang Dan Yang Lainnya Memandang Bai Li Yu Feng Dengan Kaget Oh, Anda Juga Seorang Alkemis Kelas 6 Bai Li Yu Feng Memandang Feng Wu Chen Dengan Kaget Feng Wu Chen Mendesak Secercah Kekuatan Jiwa Untuk Membuktikan Alam Alkimia Miliknya Kamu Benar-Benar Seorang Alkemis Kelas 6 Bai Li Yu Feng Terkejut Dan Berkata Dalam Hatinya Kekuatan Jiwa Feng Wu Chen Sebenarnya Sangat Sombong Dan Kuat Itu Tidak Di Bawah Milikku Tidak Ada Waktu Yang Terbuang Ayo Cepat Berangkat Feng Wu Chen Tersenyum Dengan Bantuan Bai Li Yu Feng Menemukan Crowfire Akan Lebih Mudah Setidaknya, Mereka Tidak Perlu Mengambil Banyak Jalan Memutar Bai Li Yu Feng Kemudian Memimpin Kelompok Feng Wu Chen Kesalah Satu Tempat Yang Mencurigakan Begitu Kelompok Feng Wu Chen Pergi, Pang Suhui Muncul Dalam Sekejap Dia Mengertakkan Gigi Dan Berkata Dengan Marah Sialan Bai Li Yu Feng Kamu Benar-Benar Banyak Bersembunyi Jangan Pernah Berpikir Untuk Mengambil Harta Itu Untuk Dirimu Sendiri Saya Akan Mengirim Pesan Kepada Pemimpin Hebat Karena Feng Wu Chen Memiliki Kekuatan Kuno Ini Akan Menghemat Banyak Waktu Kami Hanya Akan Duduk Santai Dan Memetik Manfaatnya Pang Suhui Berkata Dengan Kejam Beberapa Menit Kemudian Bai Li Yu Feng Membawa Kelompok Feng Wu Chen Ke Tebing Bai Li Yu Feng Mengeluarkan Batu Hitam Aneh Dan Berkata Batu Ini Dibakar Hitam Oleh Api Gagak Batu Ini Mengandung Atribut Api Yang Kuat Saya Menemukannya Di Sini Dan Ada Lainnya Di Tempat Lain Kakak Feng, Bukankah Ini Batu Hitam Yang Sama Yang Diberikan Uang Budi Padamu Seru Liu Qingyang Feng Wu Chen Mengangguk Dengan Membalikan Tangannya Batu Hitam Serupa Muncul Di Telapak Tangannya Selain Bentuknya Ia Memiliki Warna Yang Sama Dan Atribut Api Yang Kuat Auranya Persis Sama Bai Li Yu Feng Tidak Merasa Aneh Jika Feng Wu Chen Mengeluarkan Batu Hitam Ada Berapa Titik Crow Fire Mengapa Ada Batu Aneh Di Tempat Lain Yi Tian Xing Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu Bai Li Yu Feng Mengerutkan Kening Dan Berkata Ini Juga Yang Menurutku Aneh Aku Belum Menemukan Jawabannya Masih Banyak Lagi Di Tebing Pang Suhui Seharusnya Menemukan Sesuatu Juga Feng Wu Chen Pergi Ke Tempat Yang Disebutkan Bai Li Yu Feng Dan Menemukan Banyak Batu Yang Menghitam Crow Fire Seharusnya Muncul Di Sini Sebelumnya Melihat Batu-Batu Yang Menghitam Feng Wu Chen Menyimpulkan Pada Saat Yang Sama Dia Memasukkan Batu Hitam Itu Kedalam Cincin Penyimpanannya Batu Hitam Ini Sepertinya Berguna Bagi Feng Wu Chen Feng Wu Chen Mengaktifkan Kekuatan Armageddonnya Dan Mencoba Merasakannya Setelah Beberapa Menit Feng Wu Chen Membuka Matanya Sedikit Dan Menggelengkan Kepalanya Aku Tidak Bisa Merasakan Apapun Hanya Aura Atribut Api Dari Batu Hitam Ini Sepertinya Tidak Ada Satupun Di Sini Bai Li Yu Feng Mengerutkan Kening Dan Kecewa Bai Li Yu Feng Kemudian Membawa Feng Wu Chen Dan Yang Lainnya Ketempat Mencurigakan Lainnya Ada Juga Batu Hitam Tapi Yang Mengecewakan Mereka Masih Belum Bisa Merasakan Aura Crow Fire Tidak Ada Aura Crow Fire Apakah Ada Orang Lain Yang Sampai Di Sana Lebih Dulu Lan Yue Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu Bai Li Yu Feng Mengerutkan Kening Ada Satu Tempat Terakhir Jika Tidak Ada Crow Fire Orang Lain Mungkin Sudah Sampai Di Sana Lebih Dulu Ketika Mereka Sampai Di Jurang Paling Barat Dari Abis Utara Aura Atribut Api Dari Batu Hitam Jauh Lebih Kuat Atribut Api Sangat Kuat Di Sini Ini Adalah Tempat Yang Bagus Untuk Bercocok Tanam Kata Bei Dou Yan Dan Melihat Sekeliling Batu Hitam Di Sini Hangat Saya Pikir Crow Fire Ada Di Dekatnya Kata Bai Li Yu Feng Ini Adalah Tempat Mencurigakan Terakhir Bai Li Yu Feng Sangat Bersemangat Feng Wu Chen Mengaktifkan Kekuatan Armageddonnya Dan Menempelkan Telapak Tangannya Ke Dinding Gunung Dia Menutup Matanya Dan Merasakan Dengan Cermat Ini Adalah Tempat Terakhir Semua Orang Memandang Feng Wu Chen Dengan Gugup Berharap Menemukan Crow Fire Ini Adalah Setelah Merasakannya Sejenak Feng Wu Chen Tiba-Tiba Membuka Matanya Wajahnya Penuh Kejutan Bagaimana Itu? Apakah Anda Merasakan Crow Fire? Bai Li Yu Feng Bertanya Dengan Penuh Semangat Kakak Feng, Apakah Kamu Menemukannya? Liu Qing Yang Segera Bertanya 646 Batu Rohani Ilahi Bai Li Yu Feng Dan Liu Qing Yang Terkejut Dengan Kata-Kata Feng Wu Chen Apa Itu Batu Spiritual Ilahi? Batu Spiritual Ilahi Digunakan Untuk Menempas Senjata Ilahi Batu Itu Sangat Berharga Puluhan Ribu Kali Lebih Berharga Daripada Batu Spiritual Surgawi Batu Spiritual Ilahi Sangat Berharga Sehingga Tidak Dapat Ditemukan Dimanapun Di Benua Ini Bahkan Batu Spiritual Surgawi Tidak Mampu Membelinya Batu Spiritual Ilahi Hanya Dapat Ditemukan Secara Kebetulan Dan Tidak Dapat Dicari Tanpa Keberuntungan Tertentu, Mustahil Menemukannya Banyak Orang Bahkan Tidak Mengetahui Tentang Keberadaan Batu Spiritual Ilahi Tanpa Batu Spiritual Ilahi, Tidak Ada Yang Bisa Menempas Senjata Ilahi Itulah Sebabnya Batu Spiritual Ilahi Sangat Berharga Itu Adalah Bahan Utama Untuk Menempas Senjata Ilahi Batu Spiritual Ilahi Ini Setidaknya Berumur Beberapa Ribu Tahun Feng Wu Chen Sangat Gembira, Dia Tidak Bisa Menyembunyikan Kegembiraan Di Wajahnya Dia Tidak Menemukan Api Hitam, Tetapi Dia Menemukan Batu Spiritual Ilahi Yang Berharga Batu Spiritual Ilahi Untuk Menempas Senjata Ilahi Bahkan Baili Yu Feng Pun Terkejut Sebagai Tuan Muda Keluarga Baili, Dia Telah Melihat Segala Macam Harta Karun Batu Spiritual Ilahi Untuk Menempas Senjata Ilahi Yi Tian Xing Dan Yang Lainnya Terkejut Kebanyakan Orang Tidak Akan Pernah Melihat Harta Karun Seperti Itu Seumur Hidup Mereka Batu Spiritual Ketuhanan Ini Cukup Untuk Menyempurnakan Tiga Senjata Ilahi Feng Wu Chen Menjadi Semakin Bersemangat Dia Akan Menerobos Gunung Dan Menggali Harta Karun Tunggu, Rasakan Api Hitam Terlebih Dahulu Baili Yu Feng Berkata Dengan Tergesa-gesa Feng Wu Chen Tercengang Dia Merasa Sedikit Malu Dan Kemudian Terus Merasakan Batu Spiritual Ilahi Setelah Beberapa Menit, Feng Wu Chen Membuka Matanya Dan Mengerutkan Kening Aneh, Masih Belum Ada Jejak Api Hitam Atribut Api Sangat Kuat Di Bawah Tanah Apakah Ada Yang Mengalahkan Kita? Baili Yu Feng Sangat Kecewa Ini Adalah Hal Terakhir Yang Mencurigakan Sedetik Yang Lalu, Dia Bersemangat Menemukan Batu Spiritual Ilahi Sekarang, Dia Benar-Benar Kecewa Baili Yu Feng Menemukan Beberapa Tempat Yang Mencurigakan Tetapi Tidak Ada Jejak Api Hitam Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Kita Dalam Hal Ini Atribut Api Yang Kuat Dan Suhu Bawah Tanah Yang Tinggi Membuktikan Bahwa Api Hitam Pernah Ada Di Sini Sebelumnya Feng Wu Chen Menebak Feng Wu Chen Mengerutkan Kening Dan Berkata Karena Ia Pernah Ada Di Sini Sebelumnya Ia Pasti Tidak Diambil Oleh Siapapun Terlebih Lagi, Api Hitam Itu Sangat Menakutkan Tidak Mudah Untuk Mengambilnya Bisakah Hu Huo Lari? Jika Dia Tau Cara Berlari, Dia Pasti Sudah Lama Meninggalkan Norteren Abyss, Bukan Liu Qingyang Bertanya Dengan Mata Melebar Feng Wu Chen Menggelengkan Kepalanya Sedikit Sulit Untuk Mengatakannya Sepertinya Kita Hanya Bisa Melanjutkan Pencarian Secara Terpisah Baili Yu Feng Berkata Tanpa Daya Setelah Mencari Lebih Dari Sebulan, Dia Kelelahan Menggunakan Atribut Bumi Zen Yuan Untuk Merasakan Suhu Di Bawah Tanah Mungkin Kita Bisa Menemukan Tempat Persembunyian Hu Huo Ini Satu-Satunya Cara Kalian Pergi Dulu, Aku Harus Mengeluarkan Batu Spiritual Dewa Feng Wu Chen Berkata, Batu Spiritual Dewa Masih Ada Di Pikirannya Ide Bagus, Ayo Berpencar Dan Cari Jika Anda Menemukan Sesuatu, Kirimkan Suara Anda Kepada Saya Kata Baili Yu Feng Kini Setelah Dia Punya Solusi, Semangat Juangnya Langsung Tersulut Yi Tian Xing Dan Yang Lainnya Berpencar Dan Menghilang Tuan Muda Baili, Pang Su Huai Merepotkan Jika Kita Menemukan Wu Huo, Suku Manusia Jahat Pasti Akan Ikut Campur Sosok Baili Yu Feng Melintas Dan Menghilang Feng Wu Chen Mengirimkan Suaranya Ke Baili Yu Feng Jangan Khawatir, Dia Tidak Bisa Memanggil Ahli Dari Suku Manusia Jahat Baili Yu Feng Berkata Sambil Tersenyum Saat Ini, Pang Su Huai Sedang Dalam Keadaan Sangat Marah Pang Su Huai Ingin Mengirimkan Berita Itu Kembali, Tetapi Dia Mengetahui Bahwa Baili Yu Feng Telah Memasang Penghalang Besar Di Jurang Utara Pang Su Huai Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Mendobrak Penghalang Dan Dia Tidak Berani Mendobraknya Dia Khawatir Baili Yu Feng Akan Membunuhnya Saudara Feng, Kamu Benar-Benar Tidak Merasakan Wu Huo Setelah Semua Orang Pergi, Ling Xiao Xiao Bertanya Apakah Menurutmu Aku Berbohong Kepada Baili Yu Feng? Feng Wu Chen Bertanya Sambil Tersenyum Feng Wu Chen Menggelengkan Kepalanya Dan Tersenyum Pahit Aku Tidak Perlu Berbohong Padanya Bahkan Jika Kita Menemukan Wu Huo, Dia Tidak Bisa Mengambilnya Aku Benar-Benar Tidak Merasakan Keberadaan Wu Huo Tapi Ada Dunia Lain Di Bawah Tanah Dunia Lain Ling Xiao Xiao Memandang Feng Wu Chen Dengan Heran Dan Penasaran Ya, Aku Merasakan Aura Dingin Di Bawah Tanah Kita Akan Turun Bersama Nanti Ayo Ambil Batu Spiritual Ilahi Dulu Feng Wu Chen Berkata Sambil Tersenyum Saat Dia Berbicara, Dia Mengeluarkan Sarung Tangannya Dan Mengaktifkan True Essence-Nya Yang Kejam Ledakan Dengeng Dengungan Feng Wu Chen Tidak Ragu-Ragu Untuk Menyerang Suara Ledakan Bergema Di Seluruh Jurang Sebuah Lubang Besar Muncul Di Dinding Gunung Di Depannya Dan Retakan Menyebar Gunung Yang Mengjulang Tinggi Itu Berguncang Dan Bongkahan Batu Gunung Yang Besar Terguling Bum-Bum-Bum Pukulan Demi Pukulan Sungguh Sangat Kejam Bahkan Jika Seluruh Jurang Dihancurkan Feng Wu Chen Masih Akan Mengeluarkan Batu Spiritual Ilahi Saat Lubang Di Depannya Semakin Membesar Bebatuan Besar Di Atas Gunung Terus Berjatuhan Dua Menit Kemudian Feng Wu Chen Sudah Merasakan Aura Besar Yang Memancar Dari Batu Spiritual Ilahi Panen Yang Tidak Terduga Feng Wu Chen Tertawa Gembira Ledakan Kekuatan Sombong Dan Tirani Berkumpul Di Tinjunya Feng Wu Chen Memukul Dengan Keras Dengan Ledakan, Gunung Yang Runtuh Itu Dihancurkan Sepenuhnya Oleh Feng Wu Chen Kekuatan Mengerikan Itu Mengguncang Batu Gunung Itu Menjadi Bubuk Gunung Yang Mengjulang Tinggi Itu Benar-Benar Lenyap Dan Sinar Cahaya Redup Terpancar Dari Sepotong Besar Debu Feng Wu Chen Melambaikan Tangannya Dan Hembusan Angin Bertiup Menyapu Semua Debu Cahaya Redup Yang Sangat Menyilaukan Menerangi Jurang Maut Menyilaukan Semua Orang Batu Spiritual Ilahi Yang Sangat Besar Ling Xiao Xiao Berseru Matanya Yang Indah Terbuka Lebar Raja Batu Rohani Ilahi Raja Batu Spiritual Ilahi Feng Wu Chen Sangat Bersemangat Dan Dengan Cepat Berjalan Di Depan Batu Spiritual Ilahi Batu Spiritual Ilahi Di Depannya Seukuran Bola Basket Dibandingkan Dengan Batu Spiritual Ilahi Lainnya Ukurannya Sepuluh Kali Lebih Besar Raja Batu Spiritual Ilahi Ini Setidaknya Berusia Lima Ribu Tahun Feng Wu Chen Meraih Udara Dan Raja Batu Spiritual Ilahi Yang Berat Melayang Lima Ribu Tahun Ling Xiao Terkejut Itu Benar Sekali Mungkin Aku Meremehkannya Feng Wu Chen Berkata Dengan Penuh Semangat Semakin Kuat Aura Batu Spiritual Ilahi Semakin Dalam Cahaya Redupnya Yang Berarti Semakin Tua Semakin Tua Batu Spiritual Ilahi Semakin Kuat Peralatan Ilahi Yang Dimurnikan Darinya Saya Tidak Menyangka Perjalanan Ini Akan Menghasilkan Panen Yang Tidak Terduga Feng Wu Chen Tidak Bisa Menahan Ekstasi Di Hatinya Melihat Raja Batu Spiritual Ilahi Feng Wu Chen Tidak Tahan Untuk Berpaling Apalagi Memasukkannya Kedalam Cincin Penyimpanannya Saat Feng Wu Chen Sangat Gembira Sebuah Suara Dingin Tiba-Tiba Terdengar Nak Jangan Terlalu Cepat Bahagia Apakah Menurutmu Kamu Berhak Menyentuh Batu Spiritual Ilahi Oh Tidak Wajah Cantik Ling Xiao Xiao Berubah Drastis Pang Suhuai Feng Wu Chen Mengerutkan Kening Dalam-Dalam Dan Wajahnya Sangat Jelek Desir Sosok Hitam Melintas Seperti Kilat Dan Menghilang Dalam Sekejap Raja Batu Spiritual Ilahi Di Tangan Feng Wu Chen Menghilang Kemunculan Tiba-Tiba Sosok Itu Terlalu Menakutkan Dan Feng Wu Chen Tidak Dapat Bereaksi Tepat Waktu Pang Suhuai Kamu Punya Nyali Beraninya Kamu Mencuri Hartaku Wajah Feng Wu Chen Muram Dan Niat Membunuhnya Melonjak Ke Langit Batu Spiritual Ilahi Sulit Didapat Apalagi Raja Batu Spiritual Ilahi 647 Mengapa Tidak Pang Suhuai Mencibir Dia Sama Sekali Tidak Menganggap Serius Kata-Kata Feng Wu Chen Wus Feng Wu Chen Dan Ling Xiao Xiao Berteleportasi Untuk Mencegat Pang Suhuai Serahkan Batu Spiritual Ilahi Feng Wu Chen Berkata Dengan Dingin Aura Pembunuhnya Mengunci Pang Suhuai Berat Kamu Tidak Bisa Menyakitiku Dengan Kekuatanmu Jangan Berteriak Di Depanku Jika Bukan Karena Penghalang Transformasi Ilahi Dari Orang Suci Iblis Surgawi Di Gurun Tago Kemuliaan Yang Berkobar Apakah Kamu Pikir Kamu Bisa Selamat Pang Suhuai Berkata Dengan Nada Menghina Jika Bukan Karena Keluarga Yin Yang Bagaimana Fu Yang Bisa Menangani Kita Feng Wu Chen Berkata Dengan Nada Menghina Di Saat Yang Sama Dia Mengirim Pesan Ke Baili Yu Feng Pang Suhuai Beraninya Kamu Ketika Feng Wu Chen Selesai Berbicara Suara Baili Yu Feng Yang Dingin Dan Mematikan Terdengar Mendengar Ini Pang Suhuai Sedikit Mengernyit Wajahnya Menjadi Gelap Ketika Dia Berkata Dengan Sengit Baili Yu Feng Jangan Gunakan Statusmu Sebagai Tuan Muda Untuk Menyuruhku Berkeliling Kamu Pikir Kamu Ini Siapa Apakah Menurut Anda Suku Manusia Jahat Mudah Ditindas Saya Berbaik Hati Bekerja Sama Dengan Anda Untuk Menemukan Harta Karun Itu Tetapi Anda Memperlakukan Saya Seperti Seorang Pelayan Aku Tidak Tahu Sampai Feng Wu Chen Datang Sekarang Dia Ada Di Sini Aku Tahu Kamu Telah Menyembunyikan Begitu Banyak Hal Dariku Baili Yu Feng Izinkan Aku Memberitahumu Jika Aku Tidak Bisa Mendapatkannya Kamu Tidak Akan Mendapatkannya Juga Selain Itu Kerja Sama Kita Berakhir Di Sini Kamu Bisa Perlahan Bekerja Sama Dengan Feng Wu Chen Kata Pang Suhuai Sengit Sambil Menatap Baili Yu Feng Pang Suhuai Tidak Tahan Lagi Awalnya Dia Bekerja Sama Dengan Baili Yu Feng Karena Dia Takut Pada Baili Yu Feng Pada Saat Yang Sama Dia Ingin Menemukan Wu Huo Secepat Mungkin Namun Ketika Kelompok Feng Wu Chen Tiba Baili Yu Feng Segera Bekerja Sama Dengan Feng Wu Chen Terlepas Dari Apakah Pang Suhuai Setuju Atau Tidak Tidak Peduli Seberapa Tolerannya Pang Suhuai Dia Tidak Bisa Mentolerir Baili Yu Feng Mengabaikan Keberadaannya Meskipun Ras Manusia Jahat Tidak Sekuat Klan Bangsawan Baili Jika Mereka Benar-Benar Bertarung Belum Diketahui Secara Pasti Siapa Yang Akan Muncul Sebagai Pemenang Dengan Balapan Yang Begitu Kuat Pang Suhuai Sama Sekali Tidak Takut Pada Baili Yu Feng Hanya Saja Pang Suhuai Tidak Mampu Mengalahkan Baili Yu Feng Karena Itu Masalahnya Aku Akan Mengirimmu Berangkat Sekarang Aura Pembunuh Baili Yu Feng Langsung Berlipat Ganda Kirimkan Aku Dalam Perjalanan Wajah Pang Suhuai Penuh Dengan Rasa Jijik Dan Dia Berkata Dengan Sengit Baili Yu Feng, Kamu Terlalu Meremehkanku Apakah Kamu Benar-Benar Berpikir Aku Takut Padamu Kamu Memasang Penghalang Karena Kamu Khawatir Aku Akan Mengirim Berita Itu Kembali Ke Ras Manusia Jahat Dan Memanggil Para Ahli Dari Ras Manusia Jahat Sekarang, Kamu Masih Ingin Membungkanku Apakah Kamu Benar-Benar Mengira Aku Fuyang Semakin Banyak Pang Suhuai Berbicara Dia Menjadi Semakin Gelisah Berdengung Kekuatan Mengerikan Dari Alam Surga Tingkat Kedelapan Meledak Cahaya Biru Menyala Dan Menerangi Ruang Hampa Gunung-Gunung Berguncang Hebat Dan Runtuh Pang Suhuai Mengeluarkan Senjata Ajaibnya Dan Mencoba Yang Terbaik Untuk Mengaktifkan Esensi Sejatinya Kekuatannya Terus Melonjak Dengan Momentum Yang Megah Kekuatan Yang Sangat Menakutkan Yi Tianxing Menoleh Untuk Melihat Jurang Maut Oh Tidak, Balai Guru Bei Dou Yan, Liu Qingyang, Dan Yang Lainnya Semua Merasakan Kekuatan Yang Mengerikan Dan Dengan Cepat Mundur Wus, Deus Dalam Sekejap, Liu Qingyang Dan Yang Lainnya Kembali Semuanya Ada Di Sini Pang Suhuai Mencibir Dengan Nada Mengejek Penampilannya Sangat Tidak Menyenangkan Kau Ingin Bertarung Denganku Anda Masih Jauh Dari Itu Bai Li Yu Feng Berkata Dengan Dingin Kekuatan Alam Surga Tingkat Ketujuh Juga Diaktifkan Sebagai Tuan Muda Keluarga Bai Li Bai Li Yu Feng Tidak Pernah Takut Pada Pang Suhuai Dia Sama Sekali Tidak Menganggapnya Serius Kamu Terlalu Banyak Berpikir Aku Hanya Ingin Memberimu Hadiah Ucapan Selamat Pasti Sudah Takdir Kita Bisa Bertemu Karena Ini Takdir Aku Akan Memberimu Hadiah Ucapan Untuk Menunjukkan Niat Baik Suku Manusia Jahatku Pang Suhuai Tertawa Sinis Terima Kasih Atas Kebaikan Anda Suara Dingin Bai Li Yu Feng Tiba-Tiba Terdengar Dari Belakang Pang Suhuai Kekuatan Yang Sangat Mengerikan Terkondensasi Di Telapak Tangan Bai Li Yu Feng Huh, Bai Li Yu Feng? Jangan Meremehkanku Pang Suhuai Mencibir Mengejek Dia Sudah Memperhatikan Penampilan Bai Li Yu Feng Di Belakangnya Formula Tanpa Bayangan Pang Suhuai Berteriak Dingin Dan Menghilang Ke Udara Dia Menghilang Liu Qingyang Tercengang Aku Tidak Bisa Merasakan Napasnya Identitas Yang Sangat Kuat Seru Yi Tian Xing Feng Wu Chen Berkata Dengan Sungguh-Sungguh Semuanya Berhati-Hatilah Jika Terjadi Serangan Diam-Diam Gerakan Tubuh Pang Suhuai Sangat Kuat Sosoknya Menghilang Ke Udara Tanpa Nafas Tidak Ada Yang Tahu Di Mana Dia Bersembunyi Formula Tanpa Bayanganmu Tidak Berguna Di Hadapanku Bai Li Yu Feng Berkata Dengan Nada Menghina Apakah Ini Benar-Benar Tidak Berguna Suara Keras Pang Suhuai Terdengar Itu Agak Ilusi Dan Tidak Mungkin Menentukan Lokasi Spesifiknya Suara Mendasing Ledakan Bai Li Yu Feng Melambaikan Tangannya Dan Energi Mengerikan Meledak Kedalam Ruang Hampa Dengan Ledakan, Gelombang Energi Beriak Di Ruang Hampa Namun Sosok Pang Suhuai Tidak Terlihat Gelombang Energi Adalah Domain Terikat Yang Dibuat Oleh Bai Li Yu Feng Untuk Mengjebak Pang Suhuai Bai Li Yu Feng Kamu Bahkan Tidak Tahu Keberadaanku Apa Gunanya Menyerang Secara Acak Bahkan Jika Kamu Bisa Melihat Melalui Formula Tanpa Bayanganku Itu Hanya Ketika Aku Tidak Bergerak Pang Suhuai Mencibir Dengan Nada Menghina Suara Mendasing Ledakan Bai Li Yu Feng Melambaikan Tangannya Lagi Dengan Kekuatan Dan Kecepatan Yang Lebih Besar Tapi Tetap Saja Tidak Berguna Dia Tidak Dapat Menemukan Posisi Pang Suhuai Sayang Sekali Kamu Masih Terlalu Lambat Bai Li Yu Feng Apakah Hanya Ini Yang Kamu Punya Pang Suhuai Kembali Tertawa Angkuh Mendengar Ini Bai Li Yu Feng Sedikit Mengernyit Keganasan Di Matanya Menjadi Lebih Kuat Dia Bergerak Sangat Cepat Sulit Menentukan Posisinya Kata Namong Zan Dengan Serius Teknik Gerakan Tubuh Yang Sangat Kuat Jika Kamu Bertarung Dengannya Kamu Bahkan Tidak Akan Tahu Bagaimana Kamu Mati Beidou Yan Mengerutkan Kening Dalam-Dalam Bocah Kecil Kamu Benar Kamu Tidak Tahu Berapa Banyak Orang Yang Mati Di Bawah Formula Tanpa Bayanganku Sudah Waktunya Memberimu Hadiah Pang Suhuai Mencibir Keterampilan Beladiri Kelas Bumi Tingkat Lanjut Kekuatan Gemuruh Pang Suhuai Berteriak Dengan Keras Esensi Vital Atribut Guntur Yang Menakutkan Meledak Aura Yang Melonjak Menyelimuti Seluruh Jurang Wilayah Utara Gemuruh Di Langit, Guntur Bergemuruh Dan Naga Petir Melintas Seluruh Langit Dipenuhi Dengan Esensi Vital Atribut Guntur Yang Menakutkan Bum-Bum-Bum Dengeng Dengungan Setelah Beberapa Saat, Ribuan Petir Yang Mengerikan Menyambar Pemandangan Itu Spektakuler Dan Menakutkan Seluruh Abis Wilayah Utara Berguncang Dan Retakan Besar Muncul Di Pegunungan Esensi Vital Atribut Guntur Yang Mengerikan Liu Qing Yang Ketakutan Dan Wajahnya Pucat Mengubah Batas Dewa Ling Xiao Xiao Berteriak Dengan Dingin Dia Memadatkan Batas Hijau Yang Besar Dan Membungkus Feng Wuchen Dan Yang Lainnya Di Dalamnya Saat Ini, Bai Li Yu Feng Menyerang Ribuan Petir Yang Mengerikan Menyambar Bai Li Yu Feng Bergegas Ke Langit Dan Aura Luas Tersapu 648 Bai Li Yu Feng Terbang Ke Langit Dan Menghadapi Ribuan Petir Yang Mengerikan Sendirian Tubuh Bai Li Yu Feng Menyebar Saat Dia Memadatkan Energi Destruktif Cahaya Keemasan Yang Menyilaukan Menyelimuti Ruang Hampa Itu Sangat Mempesona Saat Berikutnya, Pemandangan Menakutkan Muncul Ribuan Sambaran Petir Yang Menakutkan Berkumpul Menuju Bai Li Yu Feng Seolah-olah Mereka Tertarik Oleh Sesuatu Ribuan Petir Mengerikan Menghantam Tubuh Bai Li Yu Feng Melihat Ini, Yi Tian Xing Dan Yang Lainnya Tiba-Tiba Membelalak Ngeri Tubuh Mereka Gemetar Seperti Disambar Petir Bagaimana Rasanya Disambar Petir Huh, Anda Sedang Menggali Kubur Anda Sendiri Pang Suhuai, Yang Bersembunyi Di Kegelapan Berkata Dengan Nada Menghina Namun Saat Suara Pang Suhuai Turun Pemandangan Yang Lebih Mengejutkan Muncul Ribuan Petir Mengerikan Mengembun Di Permukaan Tubuh Bai Li Yu Feng Listrik Masih Menyala Di Sekelilingnya Tetapi Bai Li Yu Feng Tidak Terluka Ini Bukan Apa-Apa Kekuatan Petir Yang Mengerikan Itu Menghilang Dengan Kecepatan Yang Menakutkan Tepatnya, Ia Melemah Dia Menyerap Kekuatan Petir Feng Wu Chen Tiba-Tiba Berseru Dia Terkejut Dia Benar-Benar Menyerap Kekuatan Petir I Tian Xing Dan Yang Lainnya Tercengang Mereka Sangat Terkejut Ini Adalah Teknik Bela Diri Yang Digunakan Oleh Prajurit Alam Surga Tingkat Kedelapan Kekuatannya Tidak Terbayangkan Namun, Bai Li Yu Feng Mengabaikan Kekuatan Mengerikan Ini Dan Menyerapnya Bagaimana Ini Mungkin Pang Suhuai, Yang Bersembunyi Di Kegelapan Memandang Bai Li Yu Feng Dengan Heran Tubuhnya Menegang Pang Suhuai Dapat Dengan Jelas Merasakan Kekuatan Petir Yang Sangat Besar Dengan Cepat Menghilang Dalam Waktu Kurang Dari Satu Menit Kekuatan Petir Mengerikan Yang Terkondensasi Di Permukaan Tubuh Bai Li Yu Feng Terserap Seluruhnya Dia Menyerap Semuanya Namun, Zan Tercengang Dia Tidak Dapat Membayangkan Bahwa Bai Li Yu Feng Dapat Menyerap Kekuatan Petir Sebesar Itu Sangat Mengerikan Bei Dou Yan Menelan Ludah Ini Hadiah Ucapan Selamat Yang Kamu Sebutkan Bukankah Itu Terlalu Buruk? Apakah Anda Memiliki Keterampilan Yang Lebih Kuat? Perlihatkan Pada Saya Bai Li Yu Feng Berkata Dengan Dingin Setelah Menyerap Kekuatan Petir Yang Begitu Besar Nafas Bai Li Yu Feng Tidak Berubah Sama Sekali Bukankah Kekuatan Petirnya Terserap? Mengapa Nafas Bai Li Yu Feng Tidak Membaik? Mengapa Kekuatan Petirnya Hilang? Karena Menyerap, Aura Bai Li Yu Feng Seharusnya Sedikit Meningkat Liu Qing Yang Berkata Dengan Ragu Feng Wuchen Berkata Dengan Serius Dia Mengubah Kekuatan Petir Menjadi Kekuatannya Sendiri Bagaimana Ini Mungkin? Bagaimana Dia Bisa Mengubah Kekuatan Petir Yang Begitu Besar Menjadi Kekuatannya Sendiri? Yi Tian Xing Dan Yang Lainnya Terkejut Setelah Mendengar Perkataan Feng Wuchen Kekuatan Bai Li Yu Feng Berada Di Luar Imajinasi Mereka Kenapa Kamu Tidak Bicara? Bukankah Kamu Pikir Kamu Sangat Mengesankan Sekarang? Bai Li Yu Feng Berkata Dengan Dingin Wajah Pang Suhuai Pang Suhuai Tidak Menyangka Yu Feng Akan Kekuatannya Suara Mendasing Feng Yu Feng Feng Yu Feng Dan Feng Yu Feng Miliknya Yu Feng Sosok Bai Li Yu Feng Bersinar Dan Dia Dengan Cepat Mengulurkan Cakarnya Ke Arah Kehampaan Dan Meraihnya Dengan Sekuat Tenaga Detik Berikutnya Siluet Pang Suhuai Muncul Begitu Saja Bai Li Yu Feng Dengan Kejam Mencengkeram Lehernya Bagaimana Ini Mungkin? Pang Suhuai Menjadi Pucat Karena Ketakutan Dia Sangat Takut Hingga Keberaniannya Akan Keluar Unggungnya Basah Oleh Keringat Dingin Saat Dia Memandang Bai Li Yu Feng Dengan Ngeri Bai Li Yu Feng Tiba Dalam Sekejap Dan Dengan Akurat Meraih Pang Suhuai Sangat Kuat Liu Qing Yang Dan Yang Lainnya Kembali Terkejut Yi Tian Xing Terkejut Bagaimana Dia Bisa Mengetahui Posisi Pang Suhuai Dalam Sekejap Bagaimana Bai Li Yu Feng Bisa Mengetahui Dengan Tepat Posisi Pang Suhuai Ketika Dia Tidak Bisa Merasakan Nafas Pang Suhuai Feng Wu Chen Mengerutkan Kening Mungkin Itu Ada Hubungannya Dengan Kekuatan Garis Keturunannya Kekuatan Bai Li Yu Feng Berada Di Luar Imajinasi Mereka Formula Tanpa Bayangan Tidak Sekuat Itu Bai Li Yu Feng Berkata Dengan Dingin Kemudian Dia Mengerahkan Kekuatan Batu Pang Suhuai Tidak Bisa Bernapas Dia Sangat Takut Sehingga Dia Mulai Meronta Beri Aku Batu Spiritual Ilahi Bai Li Yu Feng Berkata Dengan Dingin Pang Suhuai Tidak Berani Ragu Dia Tau Bahwa Bai Li Yu Feng Bisa Mendapatkan Batu Spiritual Ilahi Jika Dia Membunuhnya Pang Suhuai Mengeluarkan Batu Spiritual Ilahi Batu Spiritual Ilahi Seukuran Bola Basket Mengejutkan Bai Li Yu Feng Setidaknya Kamu Tau Tempatmu Jika Kamu Ingin Hidup Sebaiknya Kamu Berperilaku Baik Membunuhmu Semudah Membalikkan Tanganku Bai Li Yu Feng Berkata Dengan Dingin Sambil Melemparkan Pang Suhuai Ke Bawah Suara Mendesing Gemuruh Sosok Pang Suhuai Berubah Menjadi Garis Hitam Saat Ia Menukik Ke Bawah Dan Menghantam Gunung Dengan Ledakan Yang Bergemuruh Dia Langsung Menembus Gunung Dan Menciptakan Kawah Besar Di Tanah Awan Debu Besar Diaduk Dan Kerikil Yang Tak Terhitung Jumlahnya Berhamburan Bai Li Yu Feng Bisa Membunuh Prajurit Alam Surga Tingkat Kedelapan Semudah Membunuh Seekor Semut Pang Suhuai Kamu Bahkan Tidak Memiliki Kualifikasi Untuk Mati Di Tanganku Bai Li Yu Feng Berkata Dengan Dingin Gelombang Arogansi Diam Diam Memenuhi Udara Menyinggung Itu Adalah Penghinaan Yang Terang-Terangan Berani Sekali Kamu Beraninya Kamu Menghinaku Raungan Marah Pang Suhuai Datang Dari Gunung Berdengung Ledakan Lubang Besar Tempat Pang Suhuai Berada Tiba-Tiba Bergetar Terjadi Ledakan Keras Dan Energi Mengerikan Meledak Tanah Terkoyak Dan Runtuh Pegunungan Di Sekitarnya Hancur Menjadi Bubuk Oleh Kekuatan Yang Mengerikan Lampu Hijau Terang Melonjak Ke Langit Di Bawah Lampu Hijau Ada Pang Suhuai Dengan Wajah Galak Bai Li Yu Feng Pang Suhuai Meraung Dengan Tatapan Mematikan Penghinaan Dan Hinaan Bai Li Yu Feng Telah Membuat Pang Suhuai Marah Besar Berusaha Sekuat Tenaga Ini Pertarungan Terakhirmu Karena Kamu Akan Mati Hari Ini Bai Li Yu Feng Berkata Dengan Dingin Ekspresi Pembunuhnya Yang Mengerikan Telah Melekat Pada Pang Suhuai Mendengar Ini, Pang Suhuai Meraung, Saya Tidak Percaya Kamu Memiliki Kemampuan Huh, Bai Li Yu Feng Mendengus Dan Menyerang Tanpa Ragu-Ragu Pelarian Dari Bumi Tai Saat Bai Li Yu Feng Bergerak, Pang Suhuai Tiba-Tiba Menyatukan Kedua Telapak Tangannya Dan Berteriak Kamu Ingin Pergi, Bai Li Yu Feng Menyipitkan Matanya Tubuhnya Tiba-Tiba Bersinar Dan Telapak Tangannya Yang Keras Menghantam Pang Suhuai Saya Ingin Pergi, Bisakah Anda Menghentikan Saya, Pang Suhuai Berkata Dengan Sengit Dia Cukup Yakin Dengan Kemampuannya Saat Telapak Tangan Bai Li Yu Feng Terbanting Sosok Pang Suhuai Menghilang Ketanah Dengan Cara Yang Sangat Aneh Gemuruh Berdengung 649 Hem, Bai Li Yu Feng Sedikit Mengernyit Telapak Tangan Ini Sangat Ganas Dan Merusak Jika Itu Mengenai Pang Suhuai, Dia Pasti Akan Mati Namun, Bai Li Yu Feng Masih Terlambat Setengah Langkah Pang Suhuai Telah Melarikan Diri Saat Telapak Tangan Itu Mengenainya Bai Li Yu Feng, Domain Terikatmu Tidak Bisa Menjebakku Kamu Ingin Membunuhku Ini Masih Awal Suara Keras Pang Suhuai Datang Dari Pegunungan Kamu Pandai Melarikan Diri, Kata Bai Li Yu Feng Dengan Nada Menghina Bai Li Yu Feng? Aku Akan Membuatmu Membayar Penghinaan Hari Ini Sepuluh Kali Lipat Tunggu Dan Lihat Anda Ingin Api Hitam Huh Pemikiran Yang Penuh Angan-angan Pang Suhuai Berkata Dengan Sengit Kamu Beruntung Hari Ini Kamu Tidak Akan Seberuntung Itu Lain Kali Pang Suhuai Menggunakan Earth Escape Dan Formula Tanpa Bayangan Untuk Melarikan Diri Bai Li Yu Feng Tidak Bisa Menghentikannya Pang Suhuai Berada Di Alam Surga Tingkat Kedelapan Dia Sangat Kuat Jika Dia Ingin Melarikan Diri Bai Li Yu Feng Tidak Bisa Menghentikannya Jika Ada Waktu Berikutnya Kamu Akan Mati Suara Keras Pang Suhuai Terdengar Sulit Untuk Mengatakan Siapa Yang Akan Mati Kamu Akan Menyesal Meremehkanku Pang Suhuai Mencibir Dan Berkata Bai Li Yu Feng Jika Berita Tentang Api Hitam Menyebar Menurutmu Apa Yang Akan Terjadi? Haha Karena Suku Jahat Juga Menginginkan Api Hitam Jika Kamu Ingin Menyebarkan Beritanya Silakan Saja Bai Li Yu Feng Tidak Khawatir Sama Sekali Bajingan Ini Benar-Benar Tidak Tahu Malu Liu Qingyang Mengertakkan Gigi Dan Memarahi Feng Wu Chen Menatap Bai Li Yu Feng Dan Berkata Jika Aku Jadi Kamu Aku Akan Menyingkirkannya Sejak Awal Karena Dia Adalah Musuh Mengapa Harus Menunjukkan Belas Kasihan? Mendengar Kata-Kata Feng Wu Chen Bai Li Yu Feng Terkejut Dia Berpikir Dalam Hati Feng Wu Chen Tampaknya Kejam Saudara Feng Abaikan Dia Dia Hanya Seorang Pengecut Yang Tidak Tahu Malu Mari Kita Terus Mencari Api Hitam Kata Ling Xiao Xiao Nak, Tanpa Perlindungan Scientist of Sky Demon Kamu Akan Mati Berkali-Kali Jika Aku Ingin Membunuhmu Itu Semudah Menghancurkan Seekor Semut Pang Su Huai Berteriak Dengan Dingin Dia Tidak Menganggap Serius Feng Wu Chen Feng Wu Chen Tidak Menjawab Dan Ekspresinya Tidak Berubah Sama Sekali Ayo Pergi Ayo Terus Mencari Wu Huo Kata Feng Wu Chen Dengan Dingin Tidak Ingin Membuang Waktu Lagi Pada Pang Su Huai Bai Li Yu Feng Tidak Lagi Memperhatikan Pang Su Huai Semua Orang Sekali Lagi Berpencar Ke Berbagai Penjuru Norteren Abis Terus Mencari Jejak Wu Huo Menurut Rencana Feng Wu Chen Mereka Mulai Menjelajahi Setiap Sudut Norteren Abis Begitu Mereka Menemukan Suhu Apapun Di Bawah Tanah Feng Wu Chen Merasakannya Satu Per Satu Tidak Melepaskannya Kemana Pun Seiring Berjalannya Waktu Meskipun Feng Wu Chen Dan Yang Lainnya Menemukan Banyak Tempat Dengan Suhu Tinggi Di Bawah Tanah Mereka Tetap Tidak Dapat Merasakan Keberadaan Crow Flame Itu Hanya Buang-Buang Waktu Saja Jelas Sekali Bahwa Metode Ini Tidak Dapat Dilakukan Karena Mereka Tidak Dapat Menemukan Jejak Wu Huo Kakak Feng Kita Sudah Mencari Di Seluruh Jurang Wilayah Utara Tapi Kita Masih Belum Menemukan Jejak Wu Huo Apa Yang Harus Kita Lakukan Liu Qing Yang Bertanya Merasa Agak Kesal Feng Wu Chen Apakah Tidak Ada Jalan Lain Bai Li Yu Feng Bertanya Saat Ini Kami Masih Belum Yakin Apakah Wu Huo Berada Di Jurang Wilayah Utara Kata Beidou Yang Tak Berdaya Sambil Tersenyum Pahit Sedikit Mengernyit Bai Li Yu Feng Berkata Dengan Yakin Wu Huo Pasti Masih Berada Di Jurang Wilayah Utara Hanya Saja Kita Belum Bisa Menemukannya Untuk Saat Ini Wu Huo Sepertinya Sedang Bermain Petak Umpet Dengan Kita Meskipun Aku Tidak Merasakan Aoranya Sebelumnya Dia Seharusnya Berada Di Jurang Wilayah Utara Kata Feng Wu Chen Dengan Sungguh-Sungguh Tuan Mengapa Kita Tidak Memikirkan Cara Untuk Memancingnya Keluar Lan Yue Menyarankan Memancingnya Keluar Dengan Apa? Namong San Bertanya Ayo Kita Kembali Ke Jurang Dulu Tadi Aku Merasakan Aura Dingin Di Bawah Tanah Feng Wu Chen Berkata Dengan Sungguh-Sungguh Saat Ini Tidak Ada Cara Lain Untuk Menemukan Wu Huo Feng Wu Chen Berencana Turun Ke Jurang Terlebih Dahulu Untuk Melihat Apakah Ada Sesuatu Di Bawah Tanah Aura Dingin, Bai Li Yu Feng, Liu Qingyang, Dan Yang Lainnya Semua Memandang Feng Wu Chen Feng Wu Chen Telah Menghancurkan Lebih Dari Separuh Jurang Maut Gunung Yang Mengjulang Tinggi Di Satu Sisi Telah Runtuh Dan Menghilang Menggunakan Teknik Melarikan Diri Kelompok Feng Wu Chen Memasuki Tanah Dan Bergerak Mengikuti Aura Dingin Semakin Dalam Mereka Pergi, Aura Dinginnya Semakin Menakutkan Aura Dingin Ini Bahkan Lebih Mengerikan Daripada Es Seribu Tahun Kata Bai Li Yu Feng Kaget Jika Kami Tidak Merasakannya Dengan Cermat, Kami Tidak Akan Menemukannya Saya Hanya Menemukannya Secara Tidak Sengaja Sebelumnya Kata Feng Wu Chen Setelah Beberapa Menit, Kelompok Feng Wu Chen Tiba Di Gua Bawah Tanah Alami Gua Itu Tidak Besar, Hanya Sekitar 50 Hingga 60 Meter Persegi Namun, Itu Sangat Aneh Aura Dingin Yang Sangat Menakutkan Melanda Selain Bai Li Yu Feng Dan Ling Xiao Xiao, Feng Wu Chen Dan Yang Lainnya Tiba-Tiba Merasakan Hawa Dingin Yang Menusup Tulang Embun Beku Mengembun Di Rambut Dan Pakaian Mereka Dengan Kecepatan Yang Terlihat Dengan Mata Telanjang Saat Aura Dingin Yang Menakutkan Menyerang Mereka Merasa Seolah-Olah Kulit Wajah Mereka Terkoyak Itu Sangat Menyakitkan Aura Dingin Yang Mengerikan Feng Wu Chen Dan Yang Lainnya Terkejut Mereka Buru-Buru Mendesak Inti Sejati Mereka Untuk Menahan Aura Dingin Gua Itu Adalah Gua Es Warnanya Seputih Salju Dan Aura Dinginnya Menusup Tulang Feng Wu Chen Dan Yang Lainnya Merasa Seolah-Olah Berada Di Dunia Es Dan Salju Ada Gua Ajaib Di Bawah Jurang Utara Dari Mana Datangnya Aura Dingin Yang Mengerikan Ini Bahkan Para Penggarap Alam Surgawi Pun Dapat Merasakan Aura Dingin Apakah Itu Semacam Kekuatan Misterius Tuan Kuil, Mungkinkah Itu Semacam Senjata Ajaib Yang Ampuh Yi Tian Xing Dan Yang Lainnya Terkejut Aura Dingin Yang Menusup Tulang Membuat Mereka Gemetar Mereka Diam-Diam Senang Bahwa Mereka Telah Mendesak Inti Sejati Mereka Untuk Melawan Tepat Waktu Kalau Tidak, Mereka Akan Berubah Menjadi Es Dalam Satu Menit Tidak Ada Yang Menyangka Akan Ada Gua Es Di Bawah Tanah Dengan Aura Dingin Yang Begitu Menakutkan Feng Wuchen Dan Bai Li Yu Feng Tercengang Norteren Abis Bukanlah Dunia Es Dan Salju Juga Bukan Tempat Yang Sangat Dingin Mengapa Ada Gua Es Di Bawah Tanah Dari Mana Datangnya Aura Dingin Yang Mengerikan Ini Aura Dingin Ini Bahkan Lebih Menakutkan Daripada Kekuatan Roh Esku Ling Xiao Tercengang Saat Itu Juga Aura Dingin Ini Datang Dari Bawah Tanah Bai Li Yu Feng Terkejut Ini Adalah Pertama Kalinya Dia Melihat Fenomena Langka Seperti Itu Saudara Feng, Ada Jalan Masuk Di Sini Aura Dingin Datang Dari Gua Ini Liu Qing Yang Tiba-Tiba Berkata Dia Tidak Sengaja Menemukan Lubang Di Dinding Es Gua Es Aura Dingin Ini Luar Biasa Kemungkinan Besar Itu Adalah Semacam Kekuatan Misterius Namun, Itu Tidak Terasa Seperti Arte Faksurgawi Bahkan Arte Faksurgawi Pun Tidak Akan Memiliki Aura Dingin Yang Mengerikan Feng Wuchen Berkata Dengan Sungguh-Sungguh Dia Tidak Tahu Kekuatan Macam Apa Yang Bisa Menciptakan Aura Dingin Yang Begitu Mengerikan Bahkan Feng Wuchen Tidak Yakin Apakah Aura Dingin Itu Adalah Kekuatan Misterius Atau Semacam Senjata Ajaib Ayo Turun Dan Lihat, Kata Bai Li Yu Feng Dia Tidak Sabar Untuk Mencari Tahu Apa Itu Semakin Misterius, Semakin Feng Wuchen Dan Yang Lainnya Penasaran Dan Ingin Tahu Apa Itu Namun, Mereka Tidak Tahu Bahaya Apa Yang Ada Di Bawah Lorong Itu 650 Ling Xiao Xiao Tahu Lebih Baik Dari Siapapun Betapa Kuatnya Kekuatan Roh Es Miliknya Ling Xiao Xiao Tidak Bisa Tidak Khawatir Tentang Aura Dingin Di Gua Es, Yang Bahkan Lebih Menakutkan Daripada Kekuatan Roh Es Miliknya Lorong Itu Mengarah Ke Bawah Tanah Kita Tidak Tahu Kekuatan Mengerikan Macam Apa Yang Ada Di Bawah Sana Aku Akan Masuk Dulu Kalian Hati-Hati, Kata Bai Li Yu Feng Dengan Sungguh-Sungguh Saat Dia Memasuki Lorong Di Antara Mereka, Budidaya Bai Li Yu Feng Adalah Yang Terkuat Dengan Dia Menjadi Yang Pertama, Risikonya Akan Dikurangi Hingga Paling Rendah Feng Wuchen Memperingatkan Ling Xiao Xiao Dan Yang Lainnya Sebelum Dia Mengikuti Mereka Ke Lorong Saat Feng Wuchen Dan Yang Lainnya Memasuki Lorong, Sesosok Tubuh Muncul Di Langit Di Atas Jurang Wilayah Utara Pemimpin Yang Hebat, Pang Suhui Muncul Dan Membungkuk Hormat Kepada Pria Itu Pria Itu Adalah Pemimpin Besar Suku Manusia Jahat, Fu Yang Apakah Feng Wuchen Benar-Benar Berada Di Jurang Wilayah Utara? Fu Yang Bertanya Dengan Kejam Ya, Feng Wuchen Dan Wanita Suci Iblis Surgawi Bersama Bai Li Yu Feng Bai Li Yu Feng Sama Sekali Tidak Peduli Dengan Suku Manusia Jahat Jika Aku Tidak Berlari Cukup Cepat, Dia Akan Membunuhku Pang Suhui Berkata Dengan Hormat, Suaranya Dipenuhi Kebencian Dan Kemarahan Huff, Itu Mereka Lagi, Fu Yang Menyipitkan Matanya Dan Aura Pembunuh Melonjak Aura Menakutkan Dari Alam Transformasi Ilahi Menyebar Tatapan Tajam Fu Yang Menyapu Jurang Wilayah Utara Dia Melambaikan Tangannya Dan Kekuatan Yang Menakutkan Runtuh Ledakan Retakan Penghalang Besar Yang Menutupi Jurang Wilayah Utara Retak Dan Hancur Dengan Suara Yang Memekatkan Telinga Penghalang Yang Dipasang Oleh Bai Li Yu Feng Tidak Dapat Menahan Satu Pukulan Pun Pemimpin Hebat, Mereka Berada Di Jurang Wilayah Utara Pang Suhui Berkata Dengan Penuh Semangat Dengan Bantuan Fu Yang, Bai Li Yu Feng Dan Yang Lainnya Pasti Akan Mati Bahkan Jika Fu Yang Tidak Membunuh Bai Li Yu Feng Karena Takut Memulai Perang Dengan Keluarga Bai Li Dia Setidaknya Bisa Membunuh Feng Wu Chen Dan Yang Lainnya Kesadaran Ilahi Yang Menakutkan Dari Alam Transformasi Ilahi Langsung Menutupi Jurang Wilayah Utara Dia Hanya Memindainya Sekali Dan Semua Yang Ada Di Jurang Wilayah Utara Langsung Terlihat Di Matanya Fu Yang Mengerutkan Kening Dan Berkata, Saya Tidak Bisa Merasakan Aura Mereka Mustahil, Saya Telah Mengawasi Mereka, Mereka Pasti Belum Meninggalkan Norteren Abyss Terlebih Lagi, Tanpa Menemukan Crow Flame, Mereka Pasti Tidak Akan Pergi Pang Suhui Buru-Buru Berkata, Di Saat Yang Sama, Dia Buru-Buru Mengirimkan Akal Sehatnya Tidak Mungkin, Bagaimana Aura Mereka Bisa Hilang Semua Pang Suhui Tercengang Ekspresi Fu Yang Sangat Jelek Dia Mengira Dia Akan Memiliki Kesempatan Untuk Membunuh Feng Wuchen Dengan Senjata Ilahi Tetapi Dia Tidak Dapat Merasakan Aura Kelompok Feng Wuchen Apa Yang Kamu Tunggu? Fu Yang Memarahi Dengan Marah Dia Memelototi Pang Suhui, Membuatnya Sangat Ketakutan Sehingga Dia Bergegas Mencari Feng Wuchen, Jika Bukan Karena Campur Tangan Monster Tua Tuan Muda Si Ming Itu Aku Akan Mengambil Artefak Ilahi Itu Kembali Adapun Kamu, Kamu Sudah Menjadi Abu Fu Yang Mengertakan Gigi Dan Berkata Dengan Marah Sebagai Ahli Alam Transformasi Ilahi, Fu Yang Sangat Membenci Feng Wuchen Setelah Dipermalukan Berulang Kali Dengan Itu, Fu Yang Melambaikan Tangannya Dan Memasang Penghalang Yang Lebih Besar Dan Lebih Menakutkan Yang Menyelimuti Seluruh Jurang Wilayah Utara Metode Yang Sama Pernah Digunakan Di Gurun Tago Blazing Glory Kali Ini, Jangan Pernah Berpikir Untuk Melarikan Diri Fu Yang Berkata Dengan Kejam Matanya Dipenuhi Dengan Niat Membunuh Seperti Binatang Buas Ketika Penghalang Bai Li Yu Feng Rusak, Dia Langsung Merasakannya Hati-hati, Penghalangku Telah Rusak Dia Adalah Ahli Alam Transformasi Ilahi Bai Li Yu Feng Berkata Dengan Sungguh-sungguh Seorang Ahli Alam Transformasi Ilahi Liu Qing Yang Mengerutkan Kening Dan Berkata Dengan Dingin Pang Suhui Itu Pasti Telah Memanggil Ahli Alam Transformasi Ilahi Mereka Seharusnya Tidak Dapat Menemukan Kita Aura Elemen S Yang Menakutkan Telah Menutupi Aura Kita Kata Yi Tian Xing Tidak Ada Salahnya Untuk Berhati-hati Kata Feng Wuchen Saat Mereka Masuk Lebih Jauh Ke Dalam Lorong Cahayanya Perlahan Meredup Dan Udara Dingin Menjadi Semakin Menakutkan Suasananya Perlahan Menjadi Sedikit Aneh Semua Orang Menjadi Lebih Gugup Dan Khawatir Dan Langkah Kaki Mereka Melambat Apa Yang Ada Di Depan Kita Mengapa Gelap Sekali Liu Qing Yang Sedikit Takut Dia Merasa Ada Sesuatu Yang Sedang Menatapnya Setelah Beberapa Langkah Yi Tian Xing Berkata Dengan Neri Tuan Istana Sepertinya Ada Sesuatu Yang Bergerak Di Depan Kita Dia Sepertinya Melihat Sesuatu Yang Menakutkan Tuan Istana Aku Aku Juga Melihatnya Ada Bayangan Hitam Yang Bergerak Udara Dingin Yang Mengerikan Sepertinya Datang Dari Mereka Kata Namong San Dengan Neri Tubuhnya Mulai Gemetar Mungkinkah Itu Hantu Tubuh Halus Miao Qing Qing Bergetar Hebat Jika Ada Cukup Cahaya Orang Akan Melihat Wajah Cantik Miao Qing Qing Menjadi Pucat Saat Cahayanya Perlahan Meredup Suasananya Menjadi Aneh Udara Dingin Sungguh Sangat Menakutkan Ada Juga Bayangan Hitam Yang Bergerak Dengan Kecepatan Suara Menciptakan Pemandangan Yang Menakutkan Ketakutan Di Hati Mereka Langsung Melonjak Jangan Panik Ling Xiao Xiao Mengerutkan Kening Dan Berkata Pada Saat Yang Sama Dia Membentuk Penghalang Alam Transformasi Ilahi Untuk Berjaga-Jaga Peng Suara Mendasing Bai Li Yu Feng Mengaktifkan Api Sejati Dan Segera Menjentikkan Jarinya Gumpalan Api Terbang Menuju Lorong Di Depannya Kemanapun Ia Melewatinya Lorong Itu Langsung Menjadi Sangat Terang Tindakan Bai Li Yu Feng Menyebabkan Jalan Itu Menjadi Lebih Terang Feng Wuchen Dan Yang Lainnya Langsung Terpana Oleh Pemandangan Mengerikan Yang Muncul Di Depan Mereka Nyala Api Menyala Dan Menghilang Dan Cahayanya Juga Menghilang Namun Feng Wuchen Dan Yang Lainnya Melihatnya Dengan Jelas Mereka Melihat Gambaran Yang Jelas Dari Bagian Itu Feng Wuchen Dan Yang Lainnya Tercengang Tubuh Mereka Tidak Bergerak Seolah-olah Tidak Bisa Bergerak Jalan Itu Sunyi Senyap Dan Suasananya Bahkan Lebih Aneh Dan Menakutkan Melalui Cahaya Redup Jika Seseorang Melihat Lebih Dekat Mereka Dapat Melihat Keterkejutan Di Mata Feng Wuchen Dan Yang Lainnya Lihat Lihat Apakah Anda Melihat Lihat Itu Feng Wuchen Yang Pertama Berbicara Suaranya Terhenti Menandakan Bahwa Dia Sangat Terkejut Saat Itu Lihat Aku Melihatnya Mereka Mereka Bisa Bergerak Liu Qing Yang Berkata Dengan Suara Gemetar Tubuhnya Mulai Bergetar Kakak Feng Apakah Apakah Itu Hantu Miau Qing Qing Menelan Ludahnya Dan Bertanya Dia Telah Mencapai Batas Ketahanan Mentalnya Beidou Yang Tertegun Dan Menggelengkan Kepalanya Ngeri Tidak Sepertinya Itu Adalah Kekuatan Yang Menakutkan Udara Dingin Yang Mengerikan Ini Sebenarnya Keluar Dari Tubuh Mereka Mereka Bahkan Bisa Menelan Sembilan Motif Api Sejati Miliku Bai Li Yu Feng Sangat Terkejut Bahkan Sebagai Tuan Muda Dari Keluarga Bai Li Dia Tercengang Saat Ini Dia Belum Pernah Melihat Pemandangan Mengerikan Seperti Ini Sebelumnya Nyala Api Bai Li Yu Feng Menerangi Lorong Di Depan Mereka Pemandangan Yang Muncul Di Mata Mereka Adalah Zat Hitam Yang Sangat Aneh Yang Melompat-Lompat Seperti Peri Selain Itu, Itu Melekat Pada Dinding Es Di Lorong Itu, Memenuhi Area Yang Luas Zat Hitam Itu Membentuk Lorong Yang Aneh, Seolah-olah Ada Dunia Gelap Di Depan Selain Itu, Zat Hitam Berukuran Besar Juga Bisa Bergerak Bebas Melalui Es, Seperti Halnya Ikan Di Dalam Air Bergerak Bebas Melalui Es, Seperti Halnya Ikan Di Dalam Air